Seruling haus darah jilid empat. Semua orang jadi heran, mereka memandang tak mengerti, pada Gintiok Suseng yang tubuhnya telah menggigil dengan muka yang pucat sekali. Mengapa, mengapa, mengapa kau berada di sini tegur Gintiok Suseng dengan suara yang tergetar? Oh, kau, kau. Danda mundur ke belakang lagi beberapa langkah, wajahnya semakin pucat, waktu orang yang membentak itu maju beberapa langkah. Orang yang baru datang itu seorang wanita, dia maju menghampiri Gintiok Suseng perlahan-lahan sedangkan si Seruling perak semakin mundur selangkah demi selangkah seperti juga melihat hantu di tengah hari. Siapakah wanita yang baru datang itu yang telah mengejutkan Gintiok Suseng tanda seru? Bab 9. Teng Xiu Chao, Sun Yang, Hailei dan Haibeng waktu melihat wanita itu cepat-cepat berlutut memberi hormat sambil memanggil Subo. Wanita itu mengebaskan tangannya menyuruh mereka bangkit, lalu meneruskan langkahnya menuju ke arah Gintiok Suseng. Ternyata wanita itu Hon Hu Jin, nyonya Pat Kua Hiat Kui. HMM, mengapa kau masih suka mengumbar keganasanmu? Tanya Hon Hu Jin dengan suara yang perlahan sekali, tapi tegas, sepasang alisnya berkerut. Pada saat itu Gintiok Suseng telah dapat menenangkan hatinya. Dia menyeka keringat yang ada di keningnya. Tadi dia melihat Teng Xiu Chao dan yang lain-lainnya berlutut memanggil Subo Ibu Guru. Pada wanita itu, maka dia dapat menduga bahwa wanita yang ada di hadapannya ini tentu istri dari Hon Suye Lim. Kau ada hubungan apa dengan dia? Tegurnya dingin sambil menunjuk Pat Kua Hiat Kui Hon Suye Lim yang rebah tak berdaya di lantai, karena Kuhan Kuan Hiatnya telah tertotok oleh Gintiok Suseng. Hon Hu Jin masih maju lebih dekat, matanya menatap tajam. Aku istrinya, mengapa kau mengganggunya demikian macam? Cepat kau bebaskan kata Hon Hu Jin lagi. Suaranya perlahan dan sabar, tapi tegas dan berwibawa. Muka Gintiok Suseng jadi berubah, dia memandang Pat Kua Hiat Kui dengan pandangan jelus matu yang kutu busuk itu suamimu katanya mengejek, memperlihatkan kejelusan hatinya. Hon Hu Jin mengangguk. Ya, Hon Suye Lim memang suamiku dan ku minta kau bebaskan diadari. Totokanmu, lalu cepat pergi dari tempat ini sahut Hon Hu Jin. Gintiok Suseng berdiri ragu, dia menatap Hon Hu Jin beberapa saat. Rupanya dia sangat bimbang. Bagaimana tegur Hon Hu Jin? Apakah kau melupakan janjimu pada 27 tahun yang lalu? Wajah Gintiok Suseng jadi berubah lagi waktu mendengar teguran Hon Hu Jin, dia mendengus. Aku, aku. Katanya tergugu. Cepat kau bebaskan suamiku dari totokanmu. Setelah itu cepat enyah dari tempat ini bentak Hon Hu Jin sambil mengerutkan alisnya. Pek Bi Ye Kui tergetar suara Gintiok Suseng. Kau, kau kau. Telah melupakan hubungan kita, bukan tanda seru Pek Bi Ye Kui berarti mawar putih. Wajah Hon Hu Jin berubah lagi, dia mendengus, lalu mengerutkan sepasang alisnya. Gau Lap, jangan kau menyinggung-nyinggung persoalan yang telah lama. Cepat kau bebaskan suamiku, dan selelah itu enyah dari rumah ini. Pek Bi Ye Kui wajah Gintiok Suseng tak enak dilihat, dia menatap pet. Kuahiat Kui dengan tatapan matu yang jelus, lalu menatap Hon Hu Jin lagi, sikapnya serba salah, karena diliputi kebimbangan. Semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut jadi haran. Mereka tak mengerti, mengapa Gintiok Suseng yang berkepandaian tinggi, merupakan seorang tokok dari ketujuh jago luar biasa yang menjagoi daratan Tionggoan. Sekarang seperti orang lumpuh menghadapi seorang wanita yang lemah gemulai itu tanda seru. Lebih-lebih Teng Siu Chau dan ketiga murid Han Suye Lim lainnya. Tadinya ketika Han Hu Jin keluar dari dalam ruangan, mereka sangat menguatirkan keselamatan ibu guru mereka itu, karena mereka juga memaklumi bahwa Han Hu Jin tak mengerti ilmu silat, sedangkan orang-orang yang berada di dalam ruangan tersebut sangat ganas. Tapi setelah melihat perkembangan seterusnya mereka jadi diliputi keheranan yang tak terpecahkan. Lebih-lebih Pat Kua Hiat Kui, dia benar-benar tak mengerti melihat Gintiok Suseng seperti tunduk sekali kepada istrinya itu. Kau mau melaksanakan perintahku atau tidak bentak Han Hu Jin lagi pada saat itu, wajahnya tampak berubah bengis. Tapi, oh P.B. Kui, apakah, apakah kau telah melupakan segalanya tergetar suara Gintiok Suseng? Han Hu Jin, yang dipanggil oleh Gintiok Suseng sebagai P.B. Kui, si mawar putih, tersenyum mengejek, matanya memancar tajam. Dia merogoh sakunya mengeluarkan sebuah panji kecil yang dikibaskan. Apakah sekarang kau masih mau membangkang perintahku? Gaulap bentak Han Hu Jin dengan suara yang bengis, sikapnya yang lemah lembut telah lenyap. Gintiok Suseng seperti melihat hantu waktu memandang bendera kecil yang ada di tangan Han Hu Jin, tubuhnya tergetar hebat, tenaga dan keberaniannya seperti lenyap dengan tak terduga, dengan wajah yang pucat pias, dia menjatuhkan dirinya berlutut. T.E. Kou, T.E. Kou tak berani membangkang perintah katanya dengan suara tergetar. Han Hu Jin tertawa dingin. Hektometer, cepat kau bebaskan suamiku dari totokanmu katanya Han. Itu. Ya, ya, ya. T.E. Kou akan melaksanakan perintah sahut Gintiok Suseng. Dengan suara tergetar, dia bangun berdiri dengan tubuh masih tergetar, menuju ke tempat Pat Kua Hiat Kui yang masih rebah tak berdaya. Dan mengulurkan tangannya untuk membuka jalan darah Kuan Kuan Hiatnya Han Sui Lim. Namun, di waktu tangannya hampir menyentuh tubuh orang Si Han itu, dia jadi merandek, hatinya jadi bergolak, dan perasaan jelusnya jadi muncul kembali. Melihat orang tenggelam dalam kebimbangannya itu, Han Hu Jin tertawa dingin lagi. Perintah Tian tak dapat dibantah, perintah Lyong tak dapat ditentang, perintah Hao tak dapat. Kata Han Hu Jin dengan suara yang nyaring. Tapi belum lagi dia selesai mengucapkan perkataannya yang seharus saya diteruskan menjadi, perintah Hao tak dapat digugat, yang membaak kaak berarti kematian. Tubuh Gin Tiok Suseng telah menggigil, wajahnya berubah pucat. Pias, dia cepat-cepat berlutut menghadap Han Hu Jin, memanggut-manggutkan kepalanya, sehingga keningnya mementur lantai nyaring sekali. T.E. Ko tak berani membangkang, T.E. Ko tak berani membangkang katanya cepat dengan suara tergetar. T.E. Ko akan melaksanakan perintah. Han Hu Jin ketawa dingin, wajahnya bengis sekali. H.M.M.M., kau mengatakan tak berani membangkang, tapi kau telah menjalankan tiga pantangan dari kaum kita bentak Han Hu Jin. Pertama kau mengacau di rumah tanggaku, kedua kau serang suamiku, dan yang ketiga kau telah berani melalaikan perintahku. Tak berani. Tak berani. T.E. Ko tak berani membangkang katagin. Tio Ksu Seng ketakutan, sehingga orang-orang yang ada di ruangan tersebut jadi tambah heran. Sedangkan Han Hu Jin telah mengibas-ngibaskan panji kecil yang ada di tangannya sambil berseru, laksanakan perintah. Ya, 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 T.E. Ko melaksanakan perintah sahut Gin Tio Ksu Seng yang cepat mengurut jalan darah kuan guan hiatnya Han Su Ye Lin, sehingga pat kuah hiat kuih terbebas dari totokannya, setelah itu dia berlutut lagi sambil memanggut-manggutkan kepalanya, sehingga keningnya mementur lantai keras sekali dan mengeluarkan darah. Rupanya dia ketakut ta'a sangat. Han Hu Jin ketika melihat suaminya, telah terbebaskan dari totokan dan telah berdiri di tepi ruangan tersebut dengan wajah yang bingung, dia telah tertawa-tawar lagi. Gaulap bentaknya nyaring sekali. Ya, ya, ya. Sahut Gin Tio Ksu Seng berulang kali, dia masih memanggut-manggutkan kepalanya, tak berani mengangkat kepalanya. Dengarkanlah perintah Tian kata Han Hu Jin dengan suara yang bengis berwibawa, di sini dimaksudkan dengan Tian, ialah langit, jadi tegasnya perintah langit. Ya, 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 te-e-ko mendengarkan perintah Sahut Gin Tio Ksu Seng dengan suara tergetar. Gaulap. Langgaran pertama apa yang telah kau lakukan tanda seru tegur Han Hu Jin dengan suara yang tetap nyaring. Gaulap berdosa telah mengacau di rumah Tian Tanda Seru Sahut Gin Tio Ksu Seng. Gaulap dengan suara tergetar, wajahnya pucat sekali, bibirnya tergetar. Hukuman apa yang kau pinta? Tegur Han Hu Jin lagi, wajah Gin Tio Ksu Seng jadi tambah pucat. Gaulap harus mematahkan kedua tangannya Tanda Seru Sahutnya dengan suara tergetar dan butir-butir keringat telah membasahi wajahnya. Bagus kata Han Hu Jin sambil tersenyum dingin. Karena kau mengakui kedosaanmu, maka Tian memberi pengampunannya, hukumanmu diperingankan. Laksanakan perintah, patahkan lengan kirimu. Terima kasih, terima kasih. Gaulap tak akan melupakan budi Tian kata Gintiok Seng sambil cepat-cepat memanggut-manggutkan kepalanya tiga kali, lalu dia memegang tangan kirinya, sekali tekan maka kerak patahlah tangan kirinya. Setelah itu dia berlutut lagi, memanggut-manggutkan kepala lagi. T.E. Ko telah melaksanakan perintah Tanda Seru katanya sambil menahan perasaan sakit di tangannya, wajahnya pucat sekali. Semua orang terkejut melihat itu, sampai mengeluarkan seruan kaget. Keringat juga membasahi wajah orang-orang yang menyaksikan perbuatan Gintiok Seng. Yang mengherankan orang-orang itu, gaulap kosan sekali, mengapa dia begitu takut pada Han Ho Jin. Malah, ketika diperintahkan mematahkan tangannya. Juga yang tambah mengherankan orang-orang itu Gintiok Seng malah menyatakan terima kasihnya. Bukankah kalau dia berusaha melarikan diri, inipun kalau memang dia juri sekali pada Han Ho Jin, tak akan ada orang yang menghalanginya, karena dia sangat kosan sekali. Sebelas mengapa Tanda Seru? Mengapa dia malah rela mematahkan lengannya sendiri Tanda Seru? Sedang orang-orang itu tenggelam dalam keheranan dan menyaksikan keluar biasaan ini, termasuk Pahit Kua Hiat Kui, Han Ho Jin telah berkata lagi, Bagusi! Tian telah mengampunimu dan dia menghibarkan benderannya lagi. Sekarang dengarkanlah perintah Lyong kata Han Ho Jin lagi. Lyong di sini diartikan naga. Tegasnya jadi perintah naga. Gintiok Seng menganggukan kepalanya lagi. T.E. Ko mendengar perintah katanya dengan nyaring, tapi tergetar, tak terlihat perasaan sakit yang dideritanya. Gaulap! Bentak Han Ho Jin dengan suara yang tetap bengis. Pelanggaran kedua apa yang telah kau lakukan? Gintiok Seng memanggut-manggutkan kepalanya terus. Gaulap berdosa telah menyerang suami Lyong katanya dengan suara yang tergetar. Hukuman apa yang kau pinta tegur Han Ho Jin lagi? Gaulap! Gaulap harus membutakan kedua matanya karena tak mengetahui bahwa orang yang diserang itu adalah suami Lyong sahutnya. Bagus seru Han Ho Jin diak ketawa dingin. Karena kau belum terlambat mengakui kedosaanmu, maka kali ini pun Lyong memberi keringan pada hukumanmu itu. Laksanakan perintah, butakan matamu yang kanan. Gaulap memanggut-manggutkan kepalanya mengucapkan terima kasih, lalu tanpa ragu-ragu dia mengulurkan tangannya dan, kret biji matanya telah tercukil keluar, sehingga darah segar membasai wajahnya, seram sekali tampaknya. Setelah itu, Gintiok Seng berlutut lagi. T.E. Ko telah melaksanakan perintah katanya dengan suara yang nyaring, tak terlihat perasaan sakit padanya, walaupun wajahnya pucat sekali, memperlihatkan penderitaannya. Bagus seru Han Ho Jin lagi. Semua orang berseru kaget waktu melihat Gintiok Seng mencongkei metu kanannya sendiri. Meta adalah alat yang paling penting bagi manusia hidup, kehilangan meta, berarti kehilangan arah hidup, seperti juga orang mati. Pat Kua Hiat Kui sendiri jadi kesima melihat istrinya telah menjatuhkan hukuman yang begitu telengas pada si pelajar berseruling perak. Yarek mengherankan, Gintiok Seng sangat patuh pada istrinya. Han Suye Lin jadi tak tega melihat keadaan Gintiok Seng yang begitu parah, dia ingin mencegah istrinya tapi dia masih diliputi kegaguan, karena tak diketahui hubungan apa yang terdapat di antara kedua orang itu. Gaulap tanda seru pada saat itu Han Ho Jin telah membentak lagi. Kedua hukuman, hukuman Tian dan Li Yong, telah kau jalankan dengan patuh sekali, maka jiwamu diampunkan. Tapi sekarang dengarkanlah dan Han Ho Jin menatap bengis. Kau telah melakukan pelanggaran yang teracir, yang ketiga, apa yang telah kau lakukan? Tanda petik. T.E. Kau telah berani membantah perintah Tian Li Yong Hao. Sahut Gintiok Seng dengan suara yang tergetar, tubuhnya tampak menggigil. Tian Li Yong Hao berarti naga hari mau langit. Bagus. Dan, kukira kau tahu hukuman apa yang harus kau terima bukan? Tanda seru bentak Han Ho Jin lagi. Gintiok Seng memanggut-manggutkan kepalanya. T.E. Kau harus menghabiskan nyawa T.E. Kau sendiri sahutnya parau. Semua orang terkesiap. Inilah hebat, dengan menghabiskan nyawa sendiri. Berarti Gintiok Seng harus membunuh diri. Melihat sampai di sini, Pat Kwa Hiat Kau tak dapat menahan perasaan hatinya, dia melompat ke arah istrinya. Niu. Panggilnya. Berilah pengampunan pada orang itu. Tapi Han Ho Jin telah menoleh sambil mengerutkan sepasang alisnya memandang suaminya. Minggir. Katanya perlahan sekali. Niu, ampuni orang tapi belum lagi Pat Kwa Hiat Kui menyelesai K.A. Perkataannya, Han Ho Jin telah mengibaskan beneranya. Gaulap bentaknya bengis jadi sekarang kau telah tahu hukuman apa yang harus kau jalankan? Ya, 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 T.E. Kau harus menjalankan hukuman hau. Sahut Gintiok Seng parau. Bagus. Dengarkan perintah bentak Han Ho Jin nyaring. Gaulap memanggut-manggutkan kepalanya. Semua matah menatap Han Ho Jin dan Gintiok Seng dengan matah, tak berkedip, hati mereka berdebar keras, mereka tahu. Han Ho Jin tentu akan keluarkan perintah agar Gaulap membunuh diri menghabiskan jiwanya sendiri. Kau sudah siap. Tegur Han Ho Jin lagi. T.E. Kau menantikan perintah hau Sahut Gintiok Seng parau. Bagus. Karena tadi kau telah berani membangkang perintah Tian Leong. Hau, maka hau menjatuhkan hukuman mati padamu. Dergarlah, dan Han Ho Jin berhenti sebentar, dia batuk-batuk beberapa kali, sedangkan hati orang-orang yang menyaksikan itu semakin berdebar, karena seorang tokoh jago silat yang luar biasa akan membuang jiwa secara percuma ditempai itu keadaan. Sangat tegang sekali. Karena tadi suami hau telah meminta pengampunan bagi selembar jiwamu, maka hau menghapuskan hukuman itu, yang diganti menjadi hukuman lainnya kata Han Ho Jin lagi. Dengarkan perintah, Gao Lap telah berdosa dan harus melakukan hukuman dengan membenturkan kepalanya pada dinding, kalau Tian Leong masih melindungi, dia masih sempat hidup, dia diperbolehkan hidup terus. Semua orang berseru kaget, tadinya mereka pada menduga Han Ho Jin tentu akan segera memberikan pengampunan bagi Gao Lap, karena Han Su Ye Lin, suaminya itu, telah memintakan pengampunan bagi Gin Tio Ksu Seng. Tapi nyatanya dia memberi keringanan dengan memerintahkan agar Gin Tio Ksu Seng membenturkan kepalanya pada dinding. Inilah hebat, karena perbuatan itu sama juga dengan membunuh diri. Tapi Gao Lap malah mengucapkan terima kasih dengan Girang, karena Tia terbuka jalan hidup baginya. Cepat-cepat dia mengangguk-anggukkan kepalanya memberi penghormatan pada Han Ho Jin. Laksanakan perintah kata Han Ho Jin bengis. T.E. Ko akan melaksanakan perintah sahut Gao Lap dan dia melompat berdiri, dikerahkan tenaga W.E. Kangnya ke kepala, yang dikumpulkan di ubun-ubun kepalanya. Lalu dengan mengeluarkan seruan panjang, dia menyeruduk ke arah dinding tembok. Berak kepalanya menyentuh keras pada dinding itu, dinding itu hancur berlubang, karena benturan kepala Gin Tio Ksu Seng. Sedangkan Gao Lap sendiri telah terhuyung-huyung dengan wajah yang pucat, karena kepalanya telah mengeluarkan darah segar yang membasai wajahnya, tapi dia tak sampai mati. Dengan menggunakan ujung jubahnya, dia menutupi luka di kepalanya, lalu berlutut lagi. Terima kasih pada Tian Leong Hou yang telah memberikan gaulap jalan hidup setelah berkata begitu, dia memanggutkan kepalanya tiga kali, lalu dia berjalan keluar dari ruangan itu dengan terseok-seok. Bajunya telah dilumur darah. Semua orang yang menyaksikan itu menahan napasnya, sedangkan Hon Hu Jin setelah mengibaskan panjinya sekali lagi, lalu memasukkan ke dalam kantong bajunya, wajahnya telah berubah lembut sekali. Matanya menjalari orang-orang yang berada di ruangan itu ditatapnya satu-satu, sehingga orang itu jadi menundukkan kepala mereka dengan hati menggidik. Gin Tio Ksu Sengkosen sekali, sukar dicari tandingan, tapi tampaknya begitu jari pada nyonya Han itu, sudah pasti Hon Hu Jin mempunyai kepandayan yang luar biasa sekali. Han Su Ye Lim yang jadi heran melihat ke Gin Tio Ksu Sengkosen begitu jari pada istrinya, karena sepengetahuannya, istrinya sangat lemah lembut, tak mengerti ilmu silat. Tapi mengapa sekarang itu jago yang luar biasa malah jadi jari pada istrinya? Juga Gin Tio Ksu Sengkosen rupanya sangat takut ketika melihat bendera kecil yang berada pada istrinya. Sebetulnya ada hubungan apakah antara Hon Hu Jin dengan Gin Tio Ksu Sengkosen? Apakah di antara mereka terdapat suatu tabir rahasia yang sulit dipecahkan? Selain Han Su Ye Lim, keempat muridnya Teng Siu Chow, Sun Yang, Hai Le dan Hai Beng, juga heran ketika melihat peristiwa aneh tersebut. Mereka benar-benar tak mengerti, mengapa Gin Tio Ksu Sengkosen begitu dan lihai sekali dijari pada subuh mereka itu? Padahal, dalam pengertian keempat murid Pat Kua Hiat Kui, Han Hu Jin adalah seorang nyonya yang lemah titik lembut, gerak-geriknya lemah gemulai, tapi sangat lemah, sehingga kalau umpama kata dia terdorong perlahan saja oleh orang yang mengerti ilmu silat, tentu tubuhnya akan terjungkal. Namun, kenyataannya adalah luar biasa sekali. Gin Tio Ksu Seng adalah seorang jago di antara ketujuh jago yang namanya mengegerkan dunia persilatan, namun sekarang dia tampaknya amat patuh dan begitu tunduk pada Han Hu Jin. Tapi Han Su Ye Lim dan keempat muridnya tak berferpikir lama-lama, karena di ruangan itu tiba-tiba terdengar suara tangisan. Waktu semua orang menoleh, ternyata yang menangis si Boto, tubuhnya yang gemuk Boto itu tergoncang oleh isak tangisnya. Kim Si Hwi Hang Cio Put Ting jadi keripuhan ketika melihat istrinya menangis lagi. Boto, kenapa kau tanyanya terguguh? Si Boto tetap menangis, tubuhnya tetap tergoncang, isak tangisnya terdengar memilukan sekali. Kenapa kau Boto tanya Kim Si Hwi Hang Cio Put Ting lebih gugup? Katakanlah kenapa kau Boto? Tiba-tiba Boto mengangkat kepalanya, menunjuk ke arah Han Hu Jin. Aku tak mau mengerti. Aku tak mau mengerti tiba-tiba dia berteriak. Wanita itu kejam seperti memedit tak berperasaan. Dia telah menyiksa Gintio Kiesu melampaui batas. Kim Si Hwi Hang jadi melengak mendengar perkataan istrinya itu. Heh, kenapa begitu tanda seru tanyanya bingung? Boto memandang mendelik pada suaminya, tapi air matanya tetap mengucur. Buta matamu bentaknya dengan suara yang nyaring sekali. Tadi bukankah kalian melihat memedi perempuan itu telah menyiksa gaulap Kiesu melampaui batas dan tak mengenal peri kemanusiaan tanda seru? Kalau memang begitu, kalau begitu lalu bagaimana tanya Kim Si Hwi Hang? Lalu apa maumu Boto? Tanda seru gugup sekali Cio Puting. Bunuh memedi perempuan itu seru Boto. Heh, tanda seru kembali Kim Si Hwi Hang melengak. Bukankah dia sebagai istrinya si Han Eloo Kuli pantas membela suaminya, membela keluarganya dan rumah tangganya tanda seru? HMM si Boto menyusut air matanya, matanya yang sipit jadi mendelik lagi pada suaminya. Jadi kau mau membela memedi itu tegurnya dengan suara yang parau? Oh, tidak. Tidak sahut Kim Si Hwi Hang gugup. Apa untungnya aku? Memela dia tanda seru. Lalu mengapa kau tak mau membunuh dia tanda seru tegur si istri lagi? Kim Si Hwi Hang jadi lebih gelagapan, sedangkan yang lainnya jadi bengong memandang mereka. Han Suye Limpat Kwa Hiat Kui menghampiri mereka, lalu memberi hormat pada Kim Si Hwi Hang. Kalau memang seru itu terlalu telengas, si Yau Pei mengaturkan maaf, harap Jie Wiesudi memaafkannya tanda seru. Berkata orang Si Han itu, dia melakukan hal itu, karena Han Suye Lim tahu, kedua orang, ini liai, kalau memang mereka maui jiwa istrinya, maka jiwa Han Hu Jin sulit untuk dipertahankan. Tapi ketika melihat orang memberi hormat padanya, Kim Si Hwi Hang jadi memandang melotot pada Pat Kwa Hiat Kui. Mau apa kau memberi penghormatan padaku bentaknya? Apa kau kira aku kemaru? Kata-kata umpakan tanda seru. Pat Kwa Hiat Kui Han Suye Lim jadi agak mendongkol melihat lagak orang, mukanya berubah merah. Tapi walaupun begitu, dia tak berani berlaku ceroboh, karena dia tahu orang lihai. Istri Si Hau Pei tak mengetahui persoalan karena dia tak mengerti persoalan Kang O, maka kalau ada tindakan yang tak mengembirakan Jie Wies, harap Sudi Jie Wies memaafkannya kata Han Suye Lim lagi. Dengan ini Si Hau Tei Mewakilinya meminta maaf dan benar-benar Pat Kwa Han Suye Lim membungkukan tubuhnya, memberi hormat kepada Kim Si Hwi Hang dan Si Boto. Namun Kim Si Hwi Hang tak mau menerima penghormatan orang Si Han, dia menggeser tubuhnya ke samping, sedangkan Si Boto mendecih dengan suara mengejek, wanita ini menghapus air matanya. Tapi dia harus menerima pembalasan yang setimpal atas perbuatannya. Dia kejam lebih iblis dari neraka kata Si Boto dengan suara yang keras. Pat Kwa Hiat Kwi Han Suye Lim jadi serba salah, dia jadi bingung. Begitu juga dengan keempat muridnya, Jie Soe Ke Angbian dan Giyok Hoksia Ciuie hanya mengawasi dari samping, Mereka mengharapkan orang bertempur dan nanti setelah saling hantam serta terbinasa, barulah mereka akan turun tangan merebut kotak pusaka itu. Han Suye Lim sendiri teilah membungkukan tubuhnya akan memberi hormat pada Si Boto lagi, namun Han Hujang telah berkata dengan suara yang berwibawa Han Iyong, Minggirlah kau. Kedua manusia keparat ini memang harus diberi pengajaran yang setimpal. Mereka sangat kurang ajar sekali. Han Suye Lim jadi gugup, mukanya sampai pucat pias. Karena, tadi biarpun dia sudah membujuknya. Boto tetap tak mau mengerti, apalagi sekarang Han Hujang teiah mengeluarkan perkataan begitu. Nio dia membalikan tubuh akan menyuruh istrinya masuk ke dalam. Tapi baru saja perkataan Nio itu keluar dari bibirnya, Boto telah melompat mencelat ke arah Han Hujang. Memedi neraka bentak Boto sengit. Apakah kau memang benar-benar mencari mampus, dan dia bukan hanya membentak saja, kedua tangannya telah bekerja dengan cepat. Tangan kirinya menjamret dada Han Hujang, sedangkan tangan kanannya menghajar batok kepala istri Han Suye Lim. Dia menggunakan jurus Kiai Bok Chiang Po atau Ombak menghantam bokong. Serangan ini hebat luar biasa, karena selain diikut seratakan oleh tenaga dalam yang sempurna, juga jurus tersebut sulit untuk diilakan, sebab perubahan dari jurus tersebut luar biasa sekali, sulit diikuti, oleh pandangan mata. Boto memang bermaksud mengambil jiwa Han Hujang, atau sedikitnya dia mau membuat wanita itu jadi bercacat. Han Suye Lim terkesiap, dia sampai mengeluarkan seruhan tertahan. Begitu juga dengan muridnya, hati mereka mencelos melihat si Boto menyerang Han Hujang. Baru saja Pakat Kua Hiat Kui ingin menjejakan kakinya untuk menahan. Boto dan menyelamatkan istrinya, tampak Hujang telah ketawa dingin. Wajahnya membeku kaku, sifat lemah lembutnya telah lenyap. HMMM, iblis trauma katanya dengan suara rake ngejek. Di hadapan Pek Biye Kui kau masih berani tunjuk lagak dan tangan Han Hujang mengebas dengan perlahan, seperti tak bertenaga, ke arah Boto. Walaupun tangkisan Han Hujang itu sangat lemah tak bertenaga dan perlahan sekali, namun hebat kesudahannya, sehingga kembali membuat orang-orang yang berada di dalam ruangan tersebut jadi bengong mengawasinya. Mengapa? Ternyata, karena lengan baju Han Hujang sangat panjang, maka waktu dia mengebutkan tangannya itu, lengan baju itu mencuat ke atas dan ujungnya seperti mempunyai mata, mengincar dada Boto, sedangkan jari telunjuk Han Hujang mengincar pergelangan tangan Boto, dengan maksud akan menotok jalan darah suyei mahiatnya Boto. Inilah hebat, kalau Boto sampai terhajar oleh hujung lengan jubahnya Han Hujang maka dadanya akan hancur pecah, sedangkan kalau jari telunjuk Han Hujang dapat menotok suyei mahiatnya, jangan harap Boto dapat hidup terus. Boto sendiri sampai mengeluarkan seruan kaget, karena jarang orang dapat mengirim serangan secara sekaligus dengan kera yang digunakan oleh Han Hujang, menangkis juga sekalian menyerang. Sedangkan pada saat itu tubuh Boto sedang terapung udara, maka dia tak dapat menahan luncuran tubuhnya yang gemuk itu. Sulit baginya untuk mengelakan serangan Han Hujang. Namun, sebagai seorang jago yang lihai, yang kosan dan mempunyai kepandayan yang sangat tinggi, Boto tak menjadi gugup. Dengan mengeluarkan seruan panjang, dia membetulkan serangannya pada batok kepala Han Hujang, dia menarik pulang tangan kanannya, sedang tangan kirinya masih diteruskan meluncur ke muka, sehingga membentur ujung lengan bajunya Han Hujang, tangan kanannya juga terlolos dari totokan Han Hujang. Namun, begitu tangan Boto membentur ujung jubahnya Han Hujang, dia mengeluarkan seruan kaget lagi. Hih, serunya dan semua orang mendengarnya. Mereka jadi heran dan mengawasi ke arah Boto yang kala itu telah meluncur turun ke lantai lagi. Boto berdiri dengan mat mendelik kepada Han Hujang, tapi dia tak menyerang lagi, hanya memegangi tangan kirinya saja. Sedangkan Han Hujang, juga tak menyerangnya, perempuan ini berdiri dengan tersenyum mengejek dan mengawasi Boto. Apa yang telah terjadi? Bukankah Han Hujang hanya menangkis perlahan saja? Tapi, tangkisan Han Hujang yang perlahan itu bagi Boto yang ternyata berakibat hebat. Tadi waktu tangan kirinya membentur lengan baju istri Han Hujang, Boto merasakan lengan baju itu telah keras terisi oleh tenaga Lue Hujang, sehingga sama kerasnya dengan baja. Dia jadi terkesiap, cepat-cepat dia menarik pulang tangannya. Tapi, telah terlambat. Dengan tak terduga ujung lengan baju itu melibat tangannya dirasakan sakit luar biasa. Hati Boto jadi mencelos, dia berusaha menarik tangannya kembali, dia juga mengerahkan tenaga Lue Hujangnya, tapi tenaga gubetan lengan baju itu sangat kuat, sangat erat, sehingga sulit bagi Boto. Untuk melepaskan tangannya itu, sedangkan tubuhnya sedang meluncur turun, kalau sampai tangannya tak dapat dilepaskan kemungkinan besar tubuhnya yang besar gemuk teromok itu akan terbanting ke lantai. Si Boto yang gemuk itu jadi mandi keringat dingin. Tapi entah kenapa, ketika tubuh Boto hampir terbanting, tiba-tiba dia merasakan gubetan lengan baju Hon Hujang terlepas dengan sendirinya, sehingga dengan menggunakan jurus Yahok Ciyang Tian atau Bang Auliar menerjang angkasa, tubuhnya kepoksai di udara, sehingga dia dapat berdiri di lantai dengan selamat. Tapi, meskipun begitu, hati si Boto jadi ciut, dia tak mengira Hon Hujang kosan sekali. Pada saat itu, dikala orang-orang di ruangan tersebut sedang bengong mengawasi peristiwa itu, Hon Hujang telah ketawa dingin. Bagaimana gemuk tanyanya? Dingin suaranya. Apakah kau masih mau unjuk lagak di hadapanku? Tanda seru. Boto mendelik pada Hon Hujang. Siapa kau bentaknya? Mendengar pertanyaan orang, Hon Hujang jadi ketawa mengejek lagi. Sudah terang aku istri Pat Kwa Hiat Kui Hon Suye Lin katanya dingin. Aku mau tahu siapakah sebenarnya bentak Boto lebih mendengkol. Lagi, dia merasa dipermainkan oleh Hon Hujang. HMMM, Hon Hujang ketawa mengejek. Aku adalah aku. Tadi sudah kukatakan Taita imu ini istri Pat Kwa Hiat Kui Hon Suye Lin. Kalau memang kau ceriwis mau tahu lebih banyak HMM, aku malah tak mau memberitahukan padamu. Aku mau lihat, kau bisa berbuat apa padaku? Muka Boto jadi berubah merah padam. Kau, kau, katanya tak lancar. Dia sangat mendeluh melihat Hon Hujang yang selalu ketawa mengejek itu. Huu, apa yang kau, kau, kau segala tanda seru bentak Hon Hujang dengan suara yang dingin, senyumnya lenyap dari wajahnya. Kalau kau masih mau menunjukkan ilmu silat bangpamu itu dan mau unjuk lagak tengik di hadapan Taita imu ini, majulah. Nanti ku persen tiga kali gaplokan Taitai ialah nyonya besar. Tubuh Boto jadi menggigil menahan kemurkaan hatinya. Dia bermaksud menerjang Hon Hujang lagi. Namun baru saja dia akan menjejakan kakinya, Kim Si Hujang telah maju sambil mengulap-ngulapkan tangannya. Jangan bertempur teriak Cio Potting. Jangan bertempur. Tak baik. Tanda seru. Bukankah tadi kau yang telah menganjurkan kepadaku tak boleh membuat kerusuhan di rumah tangga Hon Hujang, Boto? Mengapa sekarang malah kau sendiri yang akan mengaduk-aduknya dan akan mencelakai juga Hon Hujang? Sudah. Sudahlah, kalian jangan bertempur. Boto jadi mendelik pada suaminya. Kau, kau setan tua matuk keranjang bentaknya. Jadi kau mau membela dia tanda seru. Cio Potting jadi melengak mendapat bentakan begitu dari istrinya. Heh, siapa yang membela dia tegurnya kurang senang waktu dia. Tersadar dengan cepat. HMM, kau memang matuk keranjang bentak Boto lagi. Tak boleh melihat pipi licin dan badan langsing, lalu ingin mendupak diriku ini, bukan? Oh, aku mana berani? Aku mana berani, Boto kata Cio Potting. Cepat. Semua orang yang menyaksikan hal itu jadi geli, tapi keadaan dan suasana di dalam ruang tersebut cukup tegang dengan peristiwa-peristiwa yang bermunculan, mereka jadi tak berani tertawa. Hanya Hon Hujang yang ketawa dingin, dia mengejek. Terang saja suamimu tak mencintaimu lagi EJ, Hon Hujang. Tubuhmu begitu teromok seperti buntelan, mana suamimu mencintaimu lagi? Huu, sekali kegencet juga suamimu yang kering kerempeng itu tentu akan mampus. Boto jadi murka mendengar rejekan Hon Hujang, dia berseru nyaring sambil menerjang Hon Hujang, perempuan iblis. Mulutmu kotor sekali dan perlu dihajar dan menyerang Hon Hujang lagi. Sekarang dia berlaku hati-hati, karena dia menyerang leher Hon Hujang dengan menggunakan jurus Pet Pui Hang E atau hujan badai delapan penjuru dan kedua tangan Boto bergerak-gerak cepat sekali, sehingga dia seperti mengurung Hon Hujang dan dari delapan penjuru Hon Hujang seperti diancam oleh tangan Boto. HMM katanya tawar. Dengan hanya mempunyai kepandayan tak berarti kau ingin menunjukkan lagak di rumah keluarga ku ini, keluarga Han, bah dan kedua tangan Hon Hujang dirangkapkan, lalu dia mengibaskan sambil mementak pergi dan loh. Masya Allah! Entah bagaimana tubuh Boto yang gemuk teromok itu seperti dilontarkan oleh tenaga yang kuat sekali. Semua orang sampai mengeluarkan suara kaget begitu juga Kim Si Hujang, dia sampai berjingkrak kaget dan cepat-cepat menjejakan kakinya, tubuhnya mencelat menjamret punggung istrinya. Tapi luncuran tubuh Boto sangat kuat dan cepat sekali, sehingga waktu Kim Si Hujang menjamretnya dia hanya dapat menjamret baju di bagian punggung istrinya, sedangkan Boto tetap meluncur ke muka, sehingga dengan mengeluarkan suara beret yang nyaring, baju itu robek, pecahannya tergenggam oleh Kim Si Hujang. Sedangkan tadi di waktu tangan Kim Si Hujang menjamret tubuhnya, Boto merasakannya, tubuhnya juga tertahan sedikit. Dan disebabkan tertahannya itu, dia dapat mengimbangkan berat tubuhnya, walaupun Kim Si Hujang gagal menjamret tubuhnya, atau akhirnya dengan menggunakan jurus Huyeng Bok Tau atau Elang Terbang menyambar kelinci, tubuhnya hinggap di lantai dengan selamat. Tapi walaupun begitu, tak urung keringat dingin telah membanjiri keningnya. Semua orang heran, mengapa tenaga Han Hujin begitu kuat? Seandainya, walaupun tenaga dalamnya, Lue E. Kang Han Hujin, telah sempurna, toh diatakan melemparkan tubuh Boto yang gemuk itu, yang sedang terapung ke arahnya, dengan tenaga yang tak terhingga itu. Namun, dalam kenyataannya, tadi Han Hujin telah dapat melemparkan tubuh Boto sampai begitu macam, itu merbayangkan kekosenan nyonya Han Hujin yang mengherankan sekali. Han Hujin telah ketawa mengejek lagi, wajahnya membeku dingin. Bagaimana gemuk gentong tegurnya? Apakah kau masih tak mengenal kapok dan ingin ku tempeleng? Boto mengawasi Han Hujin dengan mata mendelik, walaupun hatinya mendongkol dan murka, tapi diajari pada kekosenan orang, sehingga akhirnya dia cuma berdiri menjubelek. Sedangkan Kim Si Hujin telah membentak keras, dia juga mendelik pada Han Hujin, kau benar-benar tak tahu malu nyaring suara Kim Si Hujin. Sudah kularang istriku menghajarmu, eheh, sekarang malah kau yang menyerang istriku. Tanda petik. Han Hujin ketawa mengejek ketika mendengar perkataan Kim Si Hujin. Hang, apakah kau kira istrimu dapat menandingiku tegurnya dengan suara? Memandang remeh pada Boto. Apakah dengan mempunyai kepandaian yang tak berarti itu istrimu dapat melayai tiga jurus seranganku? Tanda petik. Kim Si Hujin tambah mendelik. Boleh dicoba. Boleh dicoba serunya dengan suara yang nyaring. Chio Puting memang tak pandai berkata-kata, sehingga saking murkanya, dia jadi lebih tak dapat berkata-kata. Apanya yang boleh dicoba eheh Han Hujin lagi dengan suara yang nyaring, nyata dia mengejek Kim Si Hujin. Kukira baru sejurus saja istrimu akan mati di tanganku. Kurang ajar. Mulutmu terlalu kotor teriak Kim Si Hujin tambah mendengkol. Jaga seranganku dan benar-benar Kim Si Hujin melompat menerjang pada Han Hujin. Han Hujin melihat orang menyerang, dia mendengus tertawa dingin. Ketika tangan Chio Puting hampir mengenai lehernya, dia mengawagkat tangan kirinya, menangkis serangan Kim Si Hujin. Tapi Kim Si Hujin Hang Kosen, dia juga gesip. Ketika melihat Han Hujin menangkis serangannya, cepat dia menarik pulang tangannya, lalu dengan jurus Juyen Si Hujin atau Burung Walet Kecil Belajar Terbang, tangannya meluncur ke dada Han Hujin dengan jari-jari tangan terpentang. Han Hujin melihat Kero menyerang orang, dia ketawa mengejek lagi. Hu! Hu! Kau sudah tua-tua rupanya masih genit juga ejeknya, lalu dengan sebat Han Hujin merubah kedudukan kakinya, berlari ke arah kedudukan Kong, lalu berputar menuju kedudukan Bun, dan dengan memutarkan kaki kirinya sedikit, tahu-tahu tangan kanannya bergerak. Berak! Buk terdengar suara yang nyaring sekali dan berbareng dengan terdengarnya kedua suara itu, terlihat sebilah papan terbang di udara. Semua orang yang ada di ruangan itu mementang meta, mereka melihat papan itu ternyata berasal dari figura yang terdapat di situ, yang terhajar oleh tangan Kim Si Hujin. Ternyata tadi, waktu Han Hujin sedang merubah kedudukan kakinya, tangan Cio Potting meluncur terus menghajar figura itu, sehingga papan figura itu pecah berantakan. Coba bayangkan saja, kalau tubuh Han Hujin kena dihajar oleh Kim Si Hujin, tentu tubuhnya yang halus lembut itu akan terpukul hancur dan terbinasa. Pat Kua Hiat Kui jadi mencelos hatinya, dia berseru seraya menerjang ke arah Kim Si Hujin untuk menolong istrinya. Tapi Boto telah menghadangnya, sehingga mereka jadi bertempur. Keadaan di ruang tersebut jadi lebih kacau dan menegangkan. Pada saat itu Han Hujin telah menggunakan kesempatan dikala Kim Si Huy Hang Cio Potting menarik pulang tangannya, dia telah menyerang dengan serangan mengapit, tangan kiri dan kanannya itu disilang, sehingga seperti juga berbentuk gunting. Yang diincir adalah leher Cio Potting. Cio Potting melihat datangnya serangan yang berbahaya dari Han Hujin, dia bukannya mengelakan melainkan malah mengulurkan tangannya menangkis. Jadi kekerasan dilawan dengan kekerasan, dalam dugaannya, Han Hujin sebagai seorang wanita, biar bagaimana kuatnya tenaga Wee Kang Han Hujin, tapi kalau keras dilawan keras, tentu dia akan jatuh ke bawah angin. Namun, dugaan Kim Si Huy Hang ternyata meleset, Han Hujin telah merubah posisi tangannya, dengan mengeluarkan seruan ih, dia menyerang lagi dengan jurus bus yang toat beng atau iblis bus yang merampas jiwa. Hebat serangan Han Hujin kali ini, yang diincir adalah jalan darah William Ihatnya Cio Potting. Kalau sampai terserang, jangan harap Kim Si Huy Hang Cio Potting dapat bernapas lagi, karena ada akan terbinasa di saat itu juga. Kim Si Huy Hang sendiri terkejut melihat perubahan serangan Han Hujin yang luar biasa itu, dia tak menduga bahwa gerakan-gerakan Han Hujin dapat berubah dengan cepat serta berbahaya. Inilah tak dimengerti olehnya, karena dalam pandangannya, walaupun gerak-geriknya lemah gemulai, Nyonya Han Su Ye Lim ternyata selalu menyerang dengan disertai oleh We E. Kang yang kuat sekali. Kali. Ini pun dikala dia melihat Han Hujin merubah serangannya dengan jurus bus yang toat beng, cepat-cepat Kim Si Huy Hang melompat ke belakang untuk mengelakannya. Tapi, gerakan Cio Potting kalah cepat, dia kalah sebat dengan tangan Han Hujin, karena dengan mengeluarkan suara breet, baju Cio Potting kena di jam breet sobek. Kim Si Huy Hang sendiri sampai mengeluarkan seruan tertahan dan keringat dinginnya mengalir keluar. Pada saat itu Han Hujin telah berdiri di tempatnya kembali, wajahnya dingin sekali. Bagaimana? Apakah kau masih mau mencoba-coba kepandayan Taita Imu E. Jek Han Hujin dengan suara yang tawar? Dia mengawasi Cio Potting dengan pandangan yang sinis, pandangan meremahkan. Kim Si Huy Hang jadi murka, dia sampai berjingkrak. Tapi baru saja dia mau menerjang lagi, tiba-tiba terdengar lengkingan yang nyaring seperti suara raungan serigala. Menyeramkan sekali suara jeritan itu, karena menggemas sampai panjang sekali. Kim Si Huy Hang sendiri sampai menoleh ke arah pintu, begitu juga Han Hujin. Boto yang sedang bertempur dengan Pat Kua Hiat Kui jadi melompat mundur memisahkan diri, mereka juga memandang ke arah pintu ruangan, karena suara jeritan yang menyerupai suara lolongan serigala itu luar biasa sekali. Dengan sendirinya, pertempuran yang berlangsung di dalam ruangan tersebut jadi terhenti. Keempat murid Han Suye Lim dan Jie Suoke serta Giyok Hoksia Chiu Ie, juga memandang ke arah pintu itu, tubuh mereka agak mengkirik mendengar suara lolongan yang menyeramkan itu. Keadaan di dalam ruangan di gedung Han Suye Lim jadi hening, suasana sunyi sekali, semua orang memandang ke arah pintu. Suara lengkingan itu masih terdengar terus, semakin mendekat. Itu menandakan kekuatan luakang orang yang menjerit, yang tentunya telah mencapai kesempurnaan. Sebab, selain suaranya sangat panjang tak berputus-putus, juga sangat nyaring melengking menusuk telinga, menggoncangkan hati. Di luar ruangan tersebut sangat gelap, di antara kesuraman dan kegelapan cuaca malam, perlahan-lahan tampak memasuki ruangan tersebut dua orang Tujin, imam, tindakannya sangat perlahan sekali. Begitu sampai di ambang pintu, dia memberi hormat. Pintu ingin bertemu dengan Han Suye Lim L. O. O. Eng Hiong katanya. Han Suye Lim jadi heran melihat kedua Tujin itu, hatinya jadi tambah tak enak, karena diduganya tentu telah bertambah dua orang musuh yang tangguh. Dengan kedatangan Tujin tersebut, dilihat dari kera dia berteriak, tentu kedua Tujin itu sangat lihai. Cepat-cepat dia maju, merangkapkan tangannya membalas hormat kedua Tujin itu. Ada apakah J. Wilier Tuti yang mencari si O. T. E. tanyanya? Mari silahkan masuk. Salah seorang di antara kedua imam itu menghampiri Han Suye Lim, lalu dia mengulurkan tangannya mengansurkan sebuah kartu nama. Kau Kho kami telah berkunjung ke gedung Han Elo On Hiong, mudah-mudahan kedatangan kami ini tak mengganggu Han Elo On Hiong. Han Suye Lim bercekat, siapakah Kau Kho, pemimpin dari kedua Tujin itu? Dengan hati berdebar Han Suye Lim menyambuti kartu nama itu. Tapi begitu melihat kartu nama itu, jago si Han ini jadi memandang terpaku. Apa yang dilihatnya? Di dalam kartu itu ternyata banyak terlukis sekuntum bunga B. E. putih, lukisan itu sangat indah sekali, sehingga tampaknya sangat hidup. Seketika itu juga Han Suye Lim mengerti, bahwa Kau Kho kedua Tujin itu tentu ketua dari P. E. Kau, ketua perkumpulan bunga B. E. putih. Wajah Pat Kwa Hiat Kui jadi berubah. Cepat-cepat dia memberi hormat kepada kedua Tujin itu. Siau T. E. tak menduga sebelumnya bahwa akan menerima penghormatan dari Kau Kho kalian, sehingga dia mau menginjakan kakinya di gubuk ini. Katanya, mari, silahkan mengundang Kau Kho kalian ini untuk sekedar meneguk secawan dua cawan teh. Kedua Tujin itu tersenyum secara berbareng. Dia telah melihat perubahan wajah Han Suye Lim waktu menerima kartu nama itu. Salah seorang di antara mereka mendekatkan jari tangan ke mulutnya, lalu mengeluarkan suara suitan yang panjang sekali. Suara suitan itu menggema. Perlahan-lahan dari dalam kegelapan di luar ruangan tersebut berlompatan puluhan bayangan. Gerakan mereka rata-rata gesit sekali, ini terlihat dari kelincahan gerak mereka. Han Suye Lim cepat-cepat keluar dari pintu ruangan tersebut, batinya jadi berdebar lebih keras. Karena di sekeliling gedung itu ternyata telah dipenuhi oleh beberapa puluh orang, kedudukan mereka seperti juga mengurung gedungnya. Yang hebat kedudukan mereka itu mengambil tempat pat kuah suatu tempat kedudukan yang dimengerti oleh Han Suye Lim sendiri, karena dia sendiri bergelar. Pat kuah hiat kui, di sebelah utara tampak berjalan perlahan-lahan seorang laki-laki berjanggut putih dengan bibir tersungging seulas senyuman, sikapnya tenang sekali di belakangnya mengikuti beberapa orang yang mengiringnya. Han Elo Oeng Hiong tanda seru terdengar laki-laki berjanggut putih itu berkata, suaranya sangat sabar. Maafkanlah. Elo Oeng mengganggu sebentar waktumu. Tanda petik. Dia sudah merangkapkan tangannya memberi hormat. Cepat-cepat Han Suye Lim membalas hormat orang itu. Siaw Te E tak menduga akan menerima penghormatan yang demikian besar, sehingga kau kau bersedia menginjakan kakimu ke gubuk Siaw Te E ini. Mari silahkan masuk katanya merendah. Orang tua berjanggut putih tersenyum, sabar sekali wajahnya. Dia mengibaskan tangannya, maka orang-orang bermuka garang dan bengis yang mengiringnya jadi mundur dan berbaris rapih di muka emperan gedung Han Suye Lim, dengai ihannya diiringi oleh kedua Tujin yang tadi memberikan kartu nama Pek Bwe Kau kepada Han Suye Lim tadi, mereka memasuki ruangan tersebut. Sikapnya tenang sekali, seolah-olah tak memandang sebelah mata orang-orang berada di dalam ruangan tersebut. Jia Suoke Ang Bian Den Giyok Hoksia Chiu Ie waktu melihat laki-laki berjanggut putih itu, wajah mereka jadi berubah pucat, mereka sampai saling pandang dengan tatapan mata memancarkan kekhawatiran. Sedangkan laki-laki tua berjanggut itu seperti tak melihat adanya mereka. Dia menuju ke kursi yang disediakan oleh Han Suye Lim sedangkan kedua Tujin yang mengiringinya berdiri di kiri kanannya. Ternyata, laki-laki berjanggut putih itu memang benar kau kau dari Pek Bwe Kau Dia Sityo dan bernama Si Chiang. Gelarannya ialah memedihas jiwa, suatu gelaran yang cukup seram. Sedangkan kedua Tujin itu ialah Pek Wiliat Tujin dan Siang Wiyat Tujin, dua saudara kandung. Pek Wiliat Tujin memelihara janggu pendek, sedangkan Siang Wiyat berwajah welas asih. Mereka telah sepuluh tahun menjadi anggota Pek Bwe Kau dan menduduki kursi yang ke-8 dan ke-6. Kepandayan mereka juga sangat liai, karena mereka murid Butong Pai. Namun, disebabkan mereka telah melakukan perkosaan kepada seorang gadis secara bergilir, mereka diusir dari perguruan mereka itu. Sejak dari saat itulah mereka bergabung dengan Pek Bwe Kau. Pada saat itu Si Kau Kau telah menoleh padakan Suye Lim. Han Elo Oeng Hiong tanda seru katanya sambil tersenyum. Lebih baik kami bicara secara terbuka tanpa tedeng aling-aling lagi, karena kami bermaksud tak ingin lama mengganggu Han Elo Oeng Hiong sabar sekali suara orang, dia juga selalu tersenyum. Han Suye Lim mengawasi Kau Kau itu, hatinya telah menerka maksud kedatangan orang-orang Pek Bwe Kau ini. Malah yang hebat, mereka datang di bawah pimpinan Kau Kau mereka sendiri. Untuk menyembunyikan kegugupannya, Han Suye Lim berusaha untuk tersenyum. Silahkan Kau Kau mengemukakan maksud kunjungan Kau Kau ini katanya. Si Ote pasti akan mendengarkannya. Si Kau Kau tersenyum lagi, tapi sesaat kemudian wajahnya bengis. Han Elo Oeng Hiong, beberapa saat yang lalu kami pernah mengirim orang-orang kami untuk meminjam kitab pusaka yang berada di tangan Han Elo Oeng Hiong, tapi, Elo Ouhu sesalkan sampai terjadi sengketa kecil di antara kedua pihak, pihakku dan pihak Elo Oeng Hiong. Namun, ku kira itu hanya disebabkan kecerobohan dan ketololan orang-orang kami dan si Kau 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 Pek Bwe Kau tersenyum lagi, ku kira Han Elo Oeng Hiong tentunya tak akan berlaku sekikir itu tak memberikan kitab itu untuk kami pinjam, bukan tanda seru. Han Suye Lim mendongkol, walaupun kata-kata orang sangat lemah lembut, tapi dalam nada kata-katanya terdapat nada teguran. Juga kalau dilihat katanya, si Kau Kau tak memandang sebelah mata pada Prat Kau Hiat Kui, dia sangat angkuh sekali, maka itu, Han Suye Lim jadi tersenyum tawar. Sebetulnya, katanya cepat, si Yau P.E. sendiri tak enak hati sampai terjadi peristiwa itu di antara murid si Yau P.E. dengan orang-orang Kau Kau Kau. Juga kalau dibicarakan soal kita itu, mungkin banyak yang ingin meminjamnya, sehingga si Yau P.E. sulit untuk memberikannya pada siapa di antara kalian yang mau meminjam kitab itu. Matthew Si Chiang berkilat, dia tersenyum tawar. Siapa lagi yang mau meminjam kitab itu dari Han Lo Oeng Hiong tanyanya. Bolehkah aku mengetahuinya? Han Suye Lim menunjuk pada Kim Si H.U. Ye Hang yang kala itu sedang menatap si Chiang dengan mata, tak berkedip. Si Kau Kau P.E. kau menoleh, ketika melihat Kim Si H.U. Hang, dia tersenyum. Oh, Saudara Chio puting tanyanya dengan suara yang sabar. Apa kabar Saudara Chio? Apakah selama ini kalian dapat hidup rukun dengan istrimu? Tanda tanya. Kim Si H.U. Hang mendengus, dia tak menyahuti. Tapi, Boto telah maju. Dia bertolak pinggang. H.U., kau dengan kami tak saling kenal bentaknya asran. Untuk apa usilan mau tahu urusan keluarga orang lain yang tak ada sangkut pautnya denganmu? Tanda seru. Kau Kau P.E. kau tersenyum sabar waktu melihat Boto. Oh, Chio H.U. Jin juga berada di sini tegulnya, tapi dia tak berdiri dari duduknya, dia tak memberi hormat. Hanya mengurut-urut jangutnya yang memutih. S.U. T.E. benar-benar beruntung dapat bertemu dengan Chio H.U. Jin. Cis Boto membuang ludah. Apa untungmu bertemu dengan kutanda seru? Kau Kau P.E. kau jadi melengak. Tapi dengan cepat dia telah tertawa lagi. S.U. T.E. telah mendengar kepandaian Chio H.U. Jin yang liai, maka itu, nanti setelah urusan S.U. T.E. dengan Hong L.O. Ong H.U. Selesai, S.U. T.E. bermaksud ingin main-main sebentar dengan Chio H.U. Jin untuk minta pengajaran. Tanda seru. Tanda seru. H.U. H.U. Mendeci Boto. Siapa yang mau mengajarimu main-main? H.U. Sudah tua bangka, masih seperti anak-anak yang senang main-main. Muka T.E. si Chiang jadi berubah merah, tapi dia tak mau melayani Boto, dia telah menoleh pada Han Sui Lim. Bagaimana Han L.O. Ong H.U. Tanda seru? Bolehkah L.O. O. H.U. meminjam kitab itu untuk beberapa saat lamanya? Tanda seru tanya kau kau pek, bwe e kau. Han Sui Lim berusaha tersenyum. Lalu bagaimana dengan Kim Si H.U. 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 Tanda seru? Tadi S.U. T.E. telah menyanggupi untuk meminjami kepada J.E. Suo K.E. dan G.E. Ok H.U. 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 telah meminjamnya dari mereka, kalau memang mereka mengizinkan, S.U. T.E. pasti akan memberikannya. Jesu Oke dan Giyok Hoksya berada di sini tegur Kau Ko itu. He dan Hon Suye Ling menunjuk pada Jesu Oke dan Giyok Hoksya. Tiuie. Itulah mereka, pinjamlah kepada mereka kalau memang Kau Ko ingin meminjam kitab pasaka itu, karena Siau Pe telah meminjamkan pada mereka. Kau Ko Pek Bwee Kau menoleh menatap Jesu Oke dan Giyok Hoksya dengan tatapan yang luar biasa, sedangkan kedua jago itu membuang muka ke samping untuk menghindarkan pandangan mati ketua dari Pek Bwee Kau tersebut. Tak nyana Jesu Oke dari Siam Se berada di sini juga. Dan Kau Chiuie Kiyosu, ternyata Kau berada di sini juga kata Kau Ko Pek Bwee Kau itu. Oh yaa, bagaimana, kata Hon Eloo Enghiong Kitab Pusaka itu telah kalian pinjam dari dia, maka itu. Eloo Hu ingin meminjamnya, apakah Jiyok Hoksya di memberikannya tanda seru? Kami sudah tak jadi meminjam kitab itu kata Jesu Oke dengan cepat, tampaknya diajari sekali pada Kau Ko Pek Bwee Kau tersebut. Terserah pada Hon Eloo Kui saja, dia mau memberikannya padamu, yaa terserah saja tanda seru dan tanpa ketawa hahaha hai hai. Seperti biasanya, Jesu Oke melangkah ke arah pintu dengan maksud untuk meninggalkan ruangan tersebut, diikuti oleh Giyok Hoksya. Tapi baru saja mereka melangkah sampai di ambang pintu, tiba-tiba Sijang berkata dengan suara yang keras, Jesu Oke dan Giyok Hoksya jadi merandek, mereka menahan langkah mereka. Jesu Oke lantas membalikan tubuhnya, dia memberi hormat. Karena Chai Hee sudah tak mempunyai urusan dengan orang Shihon itu, maka kami bermaksud untuk pulang saja sahutnya kemudian. Maafkanlah kami tak dapat menemani Kau Ko lebih lama. Kau Kau Pek, Bwe Kau ketawa dingin, wajahnya dengan cepat telah berubah bengis. Tahan bentaknya ketika Jesu Oke dan Giyok Hoksya akan membalikan tubuhnya. Aku ingin menanyakan sedikit persoalan pada Jie Wee. Muka Angbian dan Chiu Ie jadi berubah agak pucat, tani mereka benar-benar tak berani melanjutkan langkah mereka. Giyok Hoksya bentak Kau Kau Pek, Bwe Kau dengan suara yang bengis. Pada Gow Gwe Kapsah di tahun yang lalu, kau telah tak memandang mukaku dan mementur orang-orang Pek, Bwe Kau. Benarkah itu tanda seru? Wajah Giyok Hoksya jadi pucat ditegur begitu, dia tak berani menatap si Kau Kau. Benarkah itu, Chiu Kyesu tanda seru tegur Kau Kau Pek, Bwe Kau lagi waktu melihat orang berdiam diri saja. Tak benar sahut Chiu Ie dengan suara yang tergetar. Itu hanya kabar angin belaka. Kau Kau Pek, Bwe Kau itu tersenyum sinis, dia mengejek. Eloho percaya padamu, Chiu Kyesu, tapi hal itu telah sampai di tanganku dan telah Eloho selidiki kebenarannya kata suci yang kemudian. Pada hari itu kau telah membunuh tujuh anak buah dari San Elootangkeh Yan Kyesun. Juga kau telah menyiksa sebelas anak buah dari Si Elootangkeh Wang Lei. Benarkah itu? Kau mau mengakuinya? Bukan. Wajah Giyok Hoksya sangat pucat. Sebetulnya hal itu memang pernah dilakukannya, tapi hanya diketahui oleh dia dan Jesu Oke, karena waktu dia melakukan pembunuhan masal terhadap anak buah Sahlootangkeh Yakyarsan, pimpinan Pek, Bwe Kau yang menduduki kursi ketiga itu, dia mengenakan topeng, sehingga tak ada orang yang mengenali. Hal itu terjadi disebabkan perebutan harta yang sedang dibawa oleh anak buah Pek, Bwe Kau tersebut. Kau mengakui Chiuk Yaisu tegur suci yang dengan suara yang bengis. Giyok Hoksya tak menyahuti, dengan tak terduga, dia menjejakan kakinya akan mencelat keluar dari ruangan tersebut, dia bermaksud untuk merat. Kau Kau Pek, Bwe Kau yang melihat hal itu jadi tersenyum mengejek, dia mengibaskan tangannya, maka melompalah Sieng Wietu Jin mencelat sambil mengulurkan tangannya. Gerakan Imam yang menduduki kursi ke-6 itu sebat dan gesit sekali, karena tahu-tahu punggung Giyok Hoksya telah kena dicengkeramnya. Kau Kau Pek, Bwe Kau ketawa dingin lagi, dia mengibaskan tangannya. Situ Jin melemparan tubuh Chiuk Yaisu keluar ruangan, tapi begitu tubuh Giyok Hoksya amruk di tanah, dengan tak terduga dia menjerit-jerit seperti babi yang disembelih. Suara jeritannya menyayatkan sekali. Semua orang yang berada di dalam ruangan itu, selain heran, juga ngeri mendengar suara jeritan Giyok Hoksya. Tapi suara jeritan Giyok Hoksya tak berlangsung lama, hanya 4 detik, setelah itu keadaan di sekeliling tempat itu jadi sunyi kembali. Semua orang melongo keluar dan begitu melihat, mereka jadi menggidik. Apa yang mereka saksikan? Giyok Hoksya yang terkenal cukup kosan ternyata telah menggelep tak tak berbernyawa di pelataran rumah. Mukanya dan Tubuhnya telah berubah hijau berair, dari bibir dan hidung, juga kupingnya, mengeluarkan darah merah. Seketika itu juga Han Suye Lim teringat sesuatu, dia jadi menggidik sendirinya. Berbareng dengan itu, dia juga jadi mengeluh. Ternyata setiap Pek Buwe Kau menyatroni rumah lawan, orang-orang Pek Buwe Kau tersebut pasti membawa pasir berwarna hijau yang sangat beracun, mereka menebarkannya di pekarangan rumah, sehingga pihak lawan tak bisa melarikan diri. Sedangkan mereka sendiri telah memakai obat pemunahnya. Kalau orang yang terkenal racun tersebut, yang diberi nama cukup indah, yahutoksian atau racun dewa, tentu akan melayang jiwanya dalam waktu yang singkat sekali, muka dan kulitnya akan lumer dan berwarna hijau, sedangkan dari hidung mulut dan sepasang telinga korban akan mengalirkan darah. Itulah kehebatan toksian dan disebabkan hai itulah, walaupun orang kosan, tapi banyak yang jari pada orang-orang Pek Buwe Kau. Giyok Hoksia sendiri sebagai jago yang berkepandain cukup tinggi, tak disangka-sangka akan membuang jiwanya di situ hanya disebabkan oleh pasir beracun orang-orang Pek Buwe Kau. Hans Wielin mengeluh sebab dia mengetahui kesempatan untuk hidup bagi keluarganya dan orang di dalam gedung itu sangat sedikit sekali, lebih tepat kalau disatukan mereka semuanya akan terbinasa di tangan orang Pek Buwe Kau itu. Giyok Hoksia sendiri jadah berdiri pucat di tempatnya, kakinya agak gemetar. Kau Kau Pek Buwe Kau itu telah menoleh menatap Jesu Oke, waktu melihat orang sangat jari dan mukanya begitu pucat, Kau Kau Pek Buwe Kau ini ketawa dingin, dia mengejek. Ambian Kiyai suka tanya tawar. Pada harian C.E.C.G.E. di tahun Yar ke-lalu, di dalam kota Tingsia di Provinsi Bunlan, apa yang telah kau lakukan tanda seru? Mendengar pertanyaan Kau Kau Pek Buwe Kau itu, muka Jesu Oke berubah pucat, seputih kertas. Aku, aku katanya tergugu suaranya tak lancar. HMMM. Kau Kau Pek Buwe Kau tertawa mengejek, bukankah kau telah membentur orang Pek Buwe Kau dan malah telah membunuh empat orangku serta mengeluarkan kata-kata terkebur bahwa kau akan membunuhku juga. Tanda tanya. Oh, itu tak benar, itu tak benar. Tanda seru Jesu Oke ketakutan sekali, dia seperti mau menangis. Kau Kau jangan percaya segala laporan bohong itu. Semuanya tak benar. Kau Kau Pek Buwe Kau itu ketawa mengejek. HMMM, setiap orang yang diadili oleh Pek Buwe Kau harus mengakui kesalahannya, semakin dia berkepala batu menyangkal kesalahan yang telah dilakukannya maka semakin berat hukuman yang akan diterimanya kata si Kau Kau, dan kata-katanya itu merupakan ancaman bagi Jesu Oke. Wajah Angbian jadi lebih pucat pias tubuhnya sampai menggigil. Coba kalau dia tak mengingat namanya yang telah dipupuknya cukup terkenal, dia tentu telah berlutut untuk menyatakan maafnya. Bagaimana tanda seru? Kau mau mengakui kedosaanmu itu, bukan tanda seru tegur Kau Kau Pek Buwe Kau lagi waktu melihat orang bersangsi. Angbian menatap Kau Kau itu, tapi di saat matanya bentrok dengan pandangan si Chiang, dia jadi menundukkan kepalanya. Dari mulutnya tak keluar sepatah kata pun, hanya keningnya tampak butir-butir keringat dingin. Kau Cuk Pek Buwe Kau mendengus lagi, dia mengibaskan tangannya. Sekarang bukan Siang Wietu Jin yang maju, melainkan Pek Wietu Jin yang melesat ke arah Jesu Oke. Karena tadi telah melihat Kero Siang Wietu Jin membunuh Giyok Hoksya, maka Jesu Oke jadi bersiap-siap. Biar bagaimana dia bukan orang yang lemah, kepandainya cukup tinggi. Berhadap pandangau pintu kematian, dia jadi nekat. Dikala Pek Wietu Jin melayang ke arahnya, dia malah memapak akan menghajar dengan menggunakan jurus Tokco atau Ski, atau ular berbisa memuntahkan bisa, tangannya ingin menjamret Pek Wietu Jin. Namun gerakan orang Pek Buwe Kau yang menduduki kursi ke-8 itu gesit luar biasa, dia melihat orang memapak, dia sengaja tak mau melawan dengan kekerasan, tubuhnya dimiringkan sedikit, tapi tubuhnya tetap meluncur dengan cepat. Terdengarlah jeritan yang menyayat kau, jerit kematian dari Jesu Oke. Waktu orang menegaskan, Pek Wietu Jin telah berdiri di sisi kau cunya lagi, tubuh Jesu Oke menggeletak tak berfernyawa lagi. Kepalanya telah pecah keluar polonya, sedangkan dadanya hancur berlobang. Karena tangan Pek Wietu Jin telah menarik jantungnya, sehingga kematian itu juga Jesu Oke jadi menemui kematiannya. Semua orang jadi menggidik menyaksikan ketelengasan orang-orang Pek Buwe Kau itu. Mereka juga tak menduga bahwa Kau Kau Pek Buwe Kau itu selalu menurunkan hukuman mati kepada orang-orang yang berani membentur orang Pek Buwe Kau. Hans Wielim sendiri sampai menggigil tanpa disadari dia melirik pada keempat muridnya, Teng Siu Chau, Wies Uniyang, Hailei dan Haibeng, yang kala itu muka keempat muridnya telah pucat pias, Pat Kwa Hiat Kui Hans Wielim mengetahui, tentunya keempat muridnya itu tengah diliputi ketakutan yang sangat. Mereka tentunya ngeri menyaksikan Jesu Oke dan Giyok Hoksia telah dibinasakan oleh orang Pek Buwe Kau dengan begitu mudah, padahal kepandaian kedua jago siam seh yang terbinasa cukup kosan, namun kenyataannya, dia tak dapat menghindarkan kematian dari tangan orang-orangnya Pek Buwe Kau dalam segebrakan saja. Semua ini dapat dibayangkan betapa lihainya orang-orangnya Pek Buwe Kau. Apalagi kau cuhnya itu, tentu lebih lihai lagi. Hans Wielim menarik nafas. Habis. Musnalah semuanya keluhnya di dalam hati. Kasihan Siu Chau, Hailei Haibeng dan Suniyang. Mereka tak mengetahui persoalan kita itu, tapi akhirnya mereka juga akan ikut terbinasa di tangan orang-orang Pek Buwe Kau ini bersama-sama keluarga ku. Sedang orang tenggelam dalam kebimbangan, kau Kau Pek Buwe Kau telah menoleh pada Kim Si Hui Hang Chio Puting. Chio Kiai Su tanda seru katanya dengan suara yang berubah sabar. Apakah kau mengijankan kitab itu ku pinjam untuk beberapa saat lamanya tanda seru? Kim Si Hui Hang menatap kau Kau Pek Buwe Kau itu, mukanya tak enak dilihat. HMM, kau sebagai seorang kau Kau dari suatu perkumpulan yang cukup besar, tapi tanganmu telengas sekali kata Kim Si Hui Hang berani. Apakah kau kira tak ada orang yang dapat menandingi orang-orangmu? Kau Kau Pek Buwe Kau tersenyum dingin, dia menatap Chio Puting tajam sekali. Jadi Chio Kiai Su mau maksudkan bahwa kau ingin main-main sebentar dengan orang-orangku tegurnya tawar. Apa takutnya tanda seru bentak Kim Si Hui Hang? Tapi kalau sampai orang-orangmu mampus di tanganku, kau jangan persalahkan aku. Kembali Tio Si Chi yang tersenyum, dia mengangguk-anggukan kepalanya. Bagus! Bagus! Aku memang telah mendengar nama Chio Kiai Su Yang. Besar kata kau Kau Pek Buwe Kau. Baiklah Chio Heng. Sekarang kau boleh main-main sekedarnya dengan Pek Ku Yei dan setelah berkata begitu, Si Chi yang mengibaskan tangannya dan Pek Ku Yei Su Jin melompat ke tengah ruangan. Dia memberi hormat kepada kau cu-nya, lalu membalikan tubuhnya kepada Kim Si Hui Hang. Chiu Jin ini merangkapkan tangannya dengan gerak senghengtau cuan atau bintang-bintang melintang dan berputar, Itulah jurus pembukaan dari ilmu silat Butong Pei. Silahkan Chio Kiai Su Maju katanya dingin. Pintu harap Kiai Su jangan menurunkan tangan terlalu berat padaku. Kim Si Hui Hang ketawa mengejek. Hu! Hu! Kau benar-benar mencari penyakit Imam Tolol bentaknya, sedangkan tubuhnya telah melompat ke tengah ruangan. Mereka jadi saling berhadapan. Silahkan Kiai Su menyerang kata Pek Ku Yei Su Jin lagi, walaupun sikapnya cukup menghormat. Namun semua ini menyatakan bahwa ia memandang rendah pada Kim Si Hui Hang. Hal ini mendongkolkan Chiu Puting. Lebih-lebih-lebih waktu si Chiu Jin mengatakan lebih lanjut, selama tiga jurus pintu takkan balas menyerang, untuk menghormati Chiu Kiai Su itulah suatu hinaan yang tak dapat diterima oleh Chiu Puting. Maka dengan mengeluarkan suara murka, dia menerjang maju. Dia tak berlaku sungkan lagi. Sekali menyerang, dia telah merangsek dengan jurus Hang Hutsui Lyok atau Seng Angin Mengebut, yang liu meriot, hebat serangan Chiu Puting. Sebetulnya jurus Hang Hutsui Lyok itu hanyalah suatu jurus biasa, tapi digunakan oleh Chiu Puting yang weh-kangnya telah mencapai kesempurnaan, maka jurus itu jadi berubah hebat sekali. Pek Ku Yei tak berani berayal, dia menggeser kedudukan kakinya, lalu dengan jurus Kim Chiam Tau Hoa atau Jarum Mas di Toblos Penang, dia mencelat ke kiri, sehingga tangan Kim Si Hui Hang jatuh di tempat kosong. Bagus seru Kim Si Hui Hang saking mendongkolnya, dia tak berhenti sampai di situ, selain tangannya diteruskan menyerang, kedua tangannya dikasih bekerja secara berbareng, karena dengan tangan kirinya dia menyerang menggunakan jurus Hang Lyokou atau tangan menakluki naga dan tangan kanannya bekerja dengan jurus Yan Chu Hoa Yei Chiong atau Walet Terbang Kian Kemari. Serangannya itu menutup jalan mundurnya lawan. Pek Ku Yei Choo Jin sendiri terkejut melihat Kero menyerang Chio Po Ting, dia sampai mengeluarkan seruan pujian. Tapi, Pek Ku Yei Choo Jin memang lihai, tak percuma dia menduduki kursi kedelapan dari Pek Bue E Kau. Dengan sebat dia melompat setinggi setengah tombak, sambil melompat, tubuhnya berputar, sehingga tubuhnya jadi menjauh, lalu tangannya menjamret lengan Kim Si Hui Hang. Kembali Kim Si Hui Hang gagal meneruskan serangannya itu, terpaksa dia menarik pulang tangannya, dia melompat mundur setindak, karena kalau tadi dia meneruskan serangannya itu, tangannya pasti akan hancur kena dicengkram oleh Pek Wilye Choo Jin. Pek Wilye Choo Jin sendiri telah turun ke lantai pula, mereka jadi saling berhadapan. Chiyo Kiai Su telah menyerangku dua jurus katanya. Selama itu, aku menerpati janjiku tak akan balas menyerang. Sekarang masih ada satu jurusku berikan kesempatan pada Chiyo Kiai Su, tapi seandainya gagal, maka untuk seterusnya maafkanlah kalau pintu berlaku kurang ajar pada Kiai Su. Belum lagi Tujin itu menyelesaikan perkataannya, Kim Si Hui Hang telah menjerit sambil berjingkrak. Dia sangat murka sekali. Nyata benar Pek Wilye Choo Jin masih muda, mungkin baru berusia di antara empat paluh tahun ke atas dan patut disebut sebagai angkatan muda kalau dibandingkan dengan Kim Si Hui Hang, tapi si Tujin telah berani berlaku begitu kurang ajar terhadapnya. Maka dari itu, tanpa mengatakan sesuatu apapun, dia telah melompat untuk menyerang lagi. Sekarang dia sudah mengambil keputusan untuk meayarang dengan serangan yang mematikan, dia tak mau Tujin itu dapat meloloskan dirinya kembali dari tangannya. Disebabkan hal itu, Kim Si Hui Hang menggunakan jurus Leong Ting Ti Chu atau ambil mutiara di atas kepala naga, tangan kanannya bergerak cepat sekali, sehingga sulit untuk diikuti oleh pandangan mata. Dia bermaksud untuk mencengkeram pecah kepala Pek Wili Tujin. Imam dari Pek Bwe Kau tersebut juga telah melihat telengasnya serangan Kim Si Hui Hang. Kali ini, dia tak berani main-main lagi, dia tak berani menganggap penteng Chiyo Puting, maka itu cepat-cepat dia bergerak sebat, tangannya digentakan ke belakang, lalu dengan kegesitan yang luar biasa, dia mengeluarkan bentakan tiga kali secara beruntun, lalu direnteti oleh bentakan, kena tanda seru dan tampak mereka melompat mundur ke belakang, masing-masing memisahkan diri. Ternyata Pek Wili Tujin telah mengulurkan tangannya akan menotok jalan darah song mahiatnya Kim Si Hui Hang, tapi Chiyo Puting sangat kesen, biar bagaimana dia dapat mengelakkan serangan itu. Mereka jadi berdiri berhadapan dengan mati menyala. Baru saja mereka mau saling terjang lagi, tiba-tiba terdengar suara bentakan yang nyaring. Tahan! Semua orang menoleh ke arah suara itu, tampak Han Hujin sedang mendatangi. Wajahnya membeku dingin, muram sekali. Matanya memandang sayu, tapi di antara keredupan matanya itu terlalu kilatan hawa membunuh. Kau cuhnya Pek Wili Kau ketika melihat Han Hujin, dia mengingat, matanya memandang bengong sesaat, tapi kemudian dia tertawa gelak-gelak, sampai tubuhnya tergoncang. Oho tanda seru! Rupanya kau, Pek Biyekui tegur kau kau Pek Wili Kau tersebut. Han Hujin mendengus, dia memandang bengis pada kau kau itu. Ku minta kalian meninggalkan rumah suamiku ini bentaknya dengan suara yang nyaring. Enyahlah kalian semuanya. Hahaha. Kau kau Pek Bwe kau tertawa gelak-gelak lagi, agak lama juga dia berlaku begitu, sampai kemudian sambil mengurut-urut janggutnya yang serba putih itu, dia berkata, Pek Biyekui kau benar hebat dan dia mendengus. Aku tak menduga sedikitpun bahwa kau akan dapat menjadi seorang istri dari seorang pendekar seperti Han Elo Oeng Hiong. Aha, bagaimana dengan ilmu Yitmoan yang sedang kau pahami? Tentunya telah mencapai kesempurnaan, bukan Yitmoan ialah iblis lutung tunggal. Muka Han Hujin berubah, dia menatap kau Cupek, Bwe kau dengan mengerutkan sepasang alisnya. Si Chiang bentaknya. Sebetulnya sejak terjadinya pertumpahan darah pada hari itu, aku sudah berjanji ia akan terjun ke dunia Kang Oeng lagi, aku sudah tak mau mempergunakan ilmu silatku itu, sehingga akhirnya aku menikah dengan Pat Kwa Hiat Kui Han Sui Lim. Tapi nyatanya, setelah menjelang tua, ternyata kalian akan mengacau rumah tangga kami, maka terpaksa aku harus ikut campur, janji yang telah kuberikan pada kalian 25 tahun yang lalu sudah tak berlaku lagi. Hahaha, kembali kau kau Pek Bwe kau ketawa keras. Hebat, hebat. Aku tak bisa mempersalahkan padamu, Pek Bye Kui. Itu memang hakmu. Untuk memela suami dan keluargamu. Tapi ingat Pek Bye Kui, kami dari pihak Pek Bwe kau tak dapat dihalang-halangi oleh seorang wanita sepertimu. Menyingkirlah jiwamu seorang kuampuni, sedangkan yang lainnya, aha, maafkan saja, tak ada seekor lalat pun yang akan dapat terbang keluar dengan berjiwa. Kau Kau Pek Bwe kau itu merogoh sakunya mengeluarkan obat anti-tioksian, diangsurkan kepada Han Hau Jin. Ambilah, dengan obat ini kau akan dapat keluar dari ruangan ini dalam keadaan selamat. Han Hau Jin mendecih dengan mulut mengejek. Hau, apakah kau kira aku kemaruk hidup tegurnya? Tio Si Chiang kalau kau dan orang-orangmu yang berada di ruang ini tak cepat-cepat enyah dari sini, jangan kau persalahkan Pek Bye Kui tak mengingat hubungan sahabat lama. Tanda petik. Kau Kau Pek Bwe kau ketawa dingin, dia mengerutkan sepasang alisnya. Tadi waktu kami menuju kemari, di tengah perjalanan aku bertemu dengan Gintiok Su Senggawalap dalam keadaan terluka. Hai. Tentu kau yang telah menghukumnya, bukan dan si kau kau menarik nafas. Ya Han Hau Jin mengangguk. Kalau kalian masih membangkang, maka nasib kalian akan sama seperti yang diderita oleh Gintiok Su Senggawalap. Wajah kau kau Pek Bwe kau agak berubah, tapi akhirnya dia ketawa. Kalau Gintiok Su Senggawalap boleh juri pada Tian Leong Hau. Katanya. Kemudian ya Ring. Tapi aku, Tio Si Chiang, sejak 25 tahun yang lalu sudah tak terikat lagi dengan Tian Leong Hau. Sebab itu, ahaha, kau tak dapat mempergunakan pengaruh bangpaknya Tian Leong Hau untuk menakut-nakuti diriku. Lebih baik kau lemparkan saja bendera bangpak itu ke tong sampah dan bersujud tiga kali di hadapanku, maka baru akan kuampuni jiwamu keras sekali suara kau Kopek Bwe kau tersebut, mukanya juga menunjukkan kebengisan hatinya. Han Hau Jin mengerutkan sepasang alisnya. Dia jadi memutar otak. Memang dia mengetahui, sejak dulu Kau Kou dari Pek Bwe kau ini selalu membangkang perintah Tian Leong Hau, karena selain kepandainya tinggi, juga dialicik sekali. Sedangkan Gintiok Su Senggawalap, karena mempunyai sedikit persoalan dengannya, maka masih mematuhi perintah dari Tian Leong Hau. Kalau bertanding satu lawan satu, Han Hau Jin mengetahui dia tak dapat menandingi si Chiang, maka itu dia jadi memutar otak. Bagaimana Pek Bye Kui? Kau memilih jalan hidup, bukan tegur kau Kopek Bwe kau lagi. Han Hau Jin ketawa dingin. Bagus. Rupanya kali ini kau mau membangkang perintah dari Tian Leong Hau lagi tanda seru. Apakah kau tak takut mati tanda seru tegur Han Hau Jin? Walaupun dia bertanya begitu, poh dia tetap memutar otak. 25 tahun yang lalu sebetulnya Han Hau Jin putri seorang jago silat yang tiada taranya, seorang Kiam Seng seorang Raja Pedang yang tak ada tandingannya. Sebagai seorang jago yang luar biasa, Raja Pedang Shiloh dan bernama Wong, dia menerima tiga orang murid. Mereka semua dididik dalam ilmu silat, namun disebabkan semasa mudanya Lawang banyak membunuh dengan pedangnya, maka ketiga muridnya itu masing-masing diberi senjata sebatang seruling untuk murid pertamanya, senjata sepasang roda untuk murid yang nomor dua dan pukulan tangan kosong untuk murid yang ketiga. Mereka dididik sepenuh hati, tak ada satupun yang dibedakan. Ketiga muridnya itu masing-masing bernama Gaulab, sebagai murid ketuanya, Sam Chiat Wieh sebagai murid yang nomor dua dan Tio Si Chiang sebagai murid yang nomor tiga. Sebelum dididik dalam ilmu silat, ketiga muridnya itu diambil sumpahnya akan patuh kepada Panji Tian Liong Hau, siapa saja yang memegang Panji itu, maka sama saja fungsinya sebagai Sang Guru. Ketiga muridnya itu patuh sekali. Mereka belajar tekun dan rajin di bawah gemblengan lowong. Tapi yang paling disayang di antara ketiga muridnya itu ialah Tio Si Chiang, karena muridnya yang paling kecil ini selalu dapat mengambil hati gurunya. Lowong mendidik muridnya yang nomor tiga ini sepenuh hati, malah ilmu pedang simpanannya juga diturunkan pada murid terakhirnya itu, di samping Loli, putrinya, yang juga memahami ilmu pedang warisannya. Setelah masing-masing menjelang usia 20 tahun lebih dan merasa mempunyai kepandayan yang cukup tinggi untuk berkecimpung di dalam dunia Kang O, ketiga murid Kiam Seng Lowong mulai keluar pintu perguruan untuk merantau. Sedangkan Lowong karena baru berusia di antara 11 tahun, dia tetap menemani ayahnya, sampai akhirnya Lowong menemui ajalnya karena disebabkan usia tuanya. Lowong jadi sebat tangkera. Gadis cilik ini dipungut anak oleh seorang hartawan dan dipelihara seperti putri kandung mereka sendiri, karena hartawan kaya itu tak punya keturunan. Hari-hari beredar terus, dunia berputar sampai akhirnya Lowong dewasa dan dia sering mendengar kebesaran nama ketiga. Murid ayahnya, yang juga merangkap menjadi suhengnya. Kau, Sam dan Tio telah malang melintang di dalam rimba persilatan tanpa tanding, malah yang mengegerkan dunia persilatan adalah kelakuan Gin Tio Ksu Senggaulap. Dengan serulingnya, dia telah malang melintang serta banyak melakukan perbuatan maksiat. Sam Chiat Uye sendiri jarang terdengar, karena selain orangnya pendiam, dia juga tak senang keramaian, sehingga tak banyak yang mengenalnya, lebih-lebih setelah dia menyembunyikan diri menjauhkan ke dunia wian. Tio Sici yang sendiri telah mendirikan perkumpulan bunga Bwe Putih. Perkumpulan itu didirikan Sici yang mulai dari beranggota sebelas orang, lalu kemudian berkembang dengan pesatnya, sehingga menjadi suatu perkumpulan yang besar. Perkumpulan Bwe Kau ini juga tak berbegitu baik, karena orang-orang Bwe Kau umumnya telegas dan kalau membunuh lawannya dengan tangan besi tak mengenal ampun. Loli telah mendengar itu, sebetulnya dia ingin sekali mencari Gin Tio Ksu Seng dan Tio Sici yang untuk memperingatkan mereka dan minta agar mereka meninggalkan dunia mereka yang kotor. Tapi, Loli tak mengetahui tempat mereka, sehingga sulit baginya untuk mencari kedua suhengnya itu. Tapi, menjelang usia Loli mencapai 20 tahun, di Hang San, Gunung Burung Hong, terjadi perebutan gelar jago nomor wahid di antara ketujuh jago luar biasa yang meraja daratan Tionggoan, mereka adalah Kim Sihwi Hang, It Kiam Chit Tong Su Taikong, Gin Tio Ksu Seng Gaulap, Sian Lili yang bergelar Hek Chau Atok Mo, Kha Usin Hau O, Tok Sian Sia Yan Ho Apiek, dan jago yang ketujuh itu ialah Sian Jin Ki Wuloheng Chiaw Liyong. Di gunung itulah terjadi keramaian yang luar biasa, karena selain ketujuh jago yang luar biasa, jago-jago lainnya juga berdatangan untuk menonton. Termasuk Tio Siciang, yang datang sebagai penonton. Maka itu, cepat-cepat Loli juga menuju ke Hang San. Di gunung itu dia menegur Gin Tio Ksu Seng dan Tio Siciang, tapi mereka berdua tak mau mengerti ditegur Kher begitu oleh putri guru mereka, karena dalam anggapan mereka sekarang kepandaian mereka telah tinggi luar biasa, lagi pula Seng Guru telah wafat. Loli tak berarti apa-apa bagi mereka, karena kepandaian Loli tentunya tak tinggi. Namun, waktu Loli mengeluarkan panji peninggalan ayahnya, panji Tian Liyong Hao, hanya Gin Tio Ksu Seng yang jari dan berlutut, sedangkan Tio Siciang telah kabur melarikan diri. Sejak itu Loli menyadari, bahwa kalau dia mau menundukan suheng-suhengnya itu, dia harus mempunyai kepandaian silat yang tinggi, sedangkan dirinya, walaupun putri. Seorang kiam hek yang luar biasa, tapi hanya mempunyai kepandaian yang tak berarti. Maka dari itu, hatinya jadi tawar, sampai akhirnya setelah pulang dari Hang San dia berkenalan dengan Pakat Kua Hiat Kui Han Sui Lin, mereka menikah, sedangkan Loli merahasiakan bahwa dirinya mempunyai kepandaian silat dan putri dari Lowang, itu Kiam Seng yang ternama. Sampai mereka mempunyai putra yang diberi nama Tunggal Han, Toh Pat Kua Hiat Kui Han Sui Lin masih tak mengetahui bahwa istrinya mempunyai kepandaian yang tinggi sekali. Han Hu Jin tersadar dari lamunannya ketika Tio Siciang tertawa keras sekali. Loli katanya dengan suara yang keras. Dulu ketika di Hang San, karena disebabkan kecantikanmu, maka orang-orang gagah telah memberikan julukan padamu Pek Bi Ye Kui, tapi jangan kau menduga bahwa dengan mempunyai julukan semacam itu, kau dapat menguasaiku. Pergilah. Jiwamu kuampuni, semua ini ku lakukan demi mengingat hubungan kita yang dulu. Aku juga memahami, kau tentu sudah tak mau mengakuiku sebagai Su Hengmu lagi, karena tadi kau telah mengatakan kita hanyalah sahabat lama saja Tanda Seru dan Tio Siciang ketawa bergelak-gelak, sehingga tubuhnya tergoncang. Han Hu Jin mendongkol melihat lagak orang, tiba-tiba dia merabah ke dalam kunya dan tahu-tahu di tangannya telah tergenggam sebatang pedang pendek. Tio Siciang bentaknya dengan suara yang keras. Kau merupakan seorang murid yang murtad. Walaupun ayah telah meninggal, tapi aku sebagai puterinya berhak menghukumka seorang murid yang murtad. Tanda petik. Tio Siciang ketawa lagi, nadanya mengejek. Tiba-tiba dia mengibaskan tangannya dan berdiri dari duduknya, matanya memancarkan hawa pembunuhan dan suasana di dalam ruangan tersebut jadi tegang sekali, lebih-lebih pat kuahiat kuwi Hon Suye Lim dan keempat muridnya, Teng, Wia dan dua bersaudara Hai. Mereka menghawatirkan keselamatan Hon Hou Jin. Dan, di saat orang yang berada di dalam ruangan itu sedang dalam keadaan tegang, berlainan sekali dengan Hon Han yang berada di dalam kamarnya. Dia mendengar suara ribut-ribut yang tak hentinya, yang berasal dari ruangan depan, dia bermaksud untuk keluar. Tapi baru saja dia bergerak, tiba-tiba dirasakan, pangkal tangannya sakit sekali, si bocah sampai mengeluarkan jerit kesakitan yang tertahan. Cepat-cepat dia merebahkan tubuhnya kembali. Muka si bocah jadi pucat-pias menahan perasaan sakit di pangkal tangannya itu. Dia ingin berteriak untuk memanggil ibunya, tapi dia malu untuk melakukan hal itu, karena dalam anggapannya bukanlah Hon Hon kalau baru menderita sedikit saja sudah memanggil-manggil ibunya. Maka dari itu, dia mengigit bibirnya saja menahan perasaan sakit yang diceritanya. Butir-butir keringat dingin membanjiri kening dan tubuhnya. Suara ribut-ribut masih saja terdengar dan samar-samar Hon Hon mendengar suara ibunya. Dasar bocah, dia jadi ingin mengetahui apa yang tengah terjadi di ruangan itu. Dia masih ingat, tadi orang yang berpakaian seperti pelajar, Gintiok Suseng, telah menyerangnya dengan bengis sekali, sehingga dia menderita kesakitan sekali. Maka, mengingat akan orang itu, Hon Hon jadi meluap darahnya, dia bermaksud keluar untuk membalas sakit hatinya pada Gintiok Suseng. Dengan menguatkan hatinya dan menahan perasaan sakit di tangannya, dia berusaha turun dari pembaringan Uya, akhirnya Hon Hon berhasil turun ke lantai. Hanya, entah karena tubuhnya masih sangat lemah, ketika kakinya menginjak lantai, tanpa terasa diarubuh ke lantai. Malah naasnya si bocah, jatuhnya tangan kirinya dulu sehingga menindihkan bekas tulang pangkal lengan Uya yang patah. Si bocah mengeluarkan jerit kesakitan dan saking kesakitan, matanya jadi berkunang-kunang, kemudian setelah mengeluarkan keluhan lagi, dia jatuh pingsan, menggeletak di lantai. Wajahnya memucat, butir-butir keringat membanjiri tubuh si bocah. Untuk seterusnya dia tak mengetahui peristiwa hebat apa yang terjadi di ruangan muka gedung ayahnya itu. Padahal, dari detik itulah, dirinya akan mengalami perubahan yang besar, dari putra seorang jago silat yang selalu menolak umup belajar silat, akhirnya Han-Han akan mengalami peristiwa menyeramkan, mengalami pergolakan yang luar biasa, yang memaksa dia harus menjadi seorang jago yang luar biasa sekali untuk dapat menyelesaikan persoalan yang akan terjadi di dirinya, karena bocah ini akan mengalami dasyatnya gelombang sungai telaga, dan bergolaknya taufan dari rimbah hijau. Semua itu akan membawa perubahan besar pada diri si bocah. Bab 10. Dan di ruang muka, di mana para jago-jago silat itu tengah berkumpul dalam keadaan yang menegangkan sekali itu, membikin hati Pat Kwa Hiat Kwi Han Suye Lin jadi berdebar tak keruan. Lebih-lebih dia memikirkan keselamatan istrinya. Juga yang tak dimengerti olehnya, mengapa dia tak mengetahui bahwa istrinya itu sebenarnya seorang jago silat yang kosan. Mengapa seng istri merahasiakan hal itu? Apakah di belakang tirai penghidupan istrinya itu di masa gadisnya terdapat sesuatu rahasia yang luar biasa sekali tanda seru? Berpikir begitu, Pat Kwa Hiat Kwi Han Suye Lin jadi memandang Han Hu Jin yang kala itu sedang bertolak pinggang menghadapi Tio Si Chiang, Kau Kho dari Pek Bue Kau itu. Jadi kau benar-benar tak mau diberi jalan hidup, Pek Bue Kwi Tegur Tio Si Chiang dengan suara menyeramkan. HMM, kau memang telah lupa pada keadaan dirimu, Si Chiang menyahuti Han Hu Jin. Kau telah melupakan budi ayah padamu, sehingga kau berani menyentuhku juga. Baiklah, hari ini aku akan adu jiwa denganmu. Dan Han Hu Jin membolang baliukan pedang pendeknya itu. Tio Si Chiang tertawa dingin, dia menarik nafas dalam-dalam, lalu dengan tak terduga ia tertawa keras sekali. Semua orang terkesiap ketika mendengar suara ketawa Tio Si Chiang yang bergelombang tak putus-putusnya, nyata dia telah mengerahkan tenaga Bue Kangnya. Tadi waktu Si Chiang menarik nafas, semua orang tak mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Kau Kho dari Pek Bue Kau itu, namun setelah Si Chiang tertawa terus-menerus, mereka jadi mencelos. Semacam perasaan yang bergolak di diri mereka mengamuk dengan hebatnya. Cepat-cepat masing-masing mereka mengerahkan tenaga Bue Kang mereka untuk membendung suara Tio Si Chiang yang menyerupai raungan harimau. Yang harus dikasihani adalah Teng Siu Cho. Wies Uniyang, Haibeng dan Hailei, mereka tak tahan mendengar suara ketawa Si Chiang, walaupun mereka telah mengerahkan tenaga Bue Kang mereka, namun disebabkan tenaga dalam mereka kalah jauh dengan Si Chiang dan juga di antara orang-orang yang berada di dalam ruangan tersebut dia paling lemah, maka akhirnya setelah berjingkrak-jungkrak beberapa kali, mereka rubuh tak sadarkan diri. Kim Si Hui Hang dan Boto jadi mendongkol melihat kera kau kau dari Pek Bue Kau itu. Tapi mereka juga tak berani main-main dengan teriakan naga dan raungan harimau dari kau kau bunga Bue putih itu. Cepat mereka duduk. Bersemedi untuk mengerahkan tenaga dalam mereka, tapi baru berselang beberapa lama, hati mereka agak berdebar dan jantung mereka berdenyut agak keras, perasa au mereka bergolak. Hati mereka jadi terkesiap, mereka mengerahkan mati-matian tenaga dalam mereka, karena suara tertawa Si Chiang masih terdengar terus. Berlainan dengan Han Hu Jin dan Pat Kua Hiat Kuo Wee. Karena tenaga dalam mereka lebih rendah dari Kim Si Hui Hang, maka walaupun mereka telah mengerahkan tenaga Wee Kang mereka seluruhnya, toh tampaknya mereka jadi gelisah sekali. Yang kasihan adalah Pat Kua Hiat Kui Hang Su Ye Lin, karena dia memang jauh ilmu silat maupun tenaga Wee Kangnya. Kalau dibandingkan dengan istrinya atau Kim Si Hui Hang suami istri, berulang kali dia telah melompat dari bersemedinya dan berjingkrak-kongkrak, karena dirinya dikuasai oleh pengaruh suara tertawanya Tio Si Chiang. Setelah mengerahkan tenaga dalamnya mati-matian untuk melawan pengaruh suara tertawa itu, barulah dia dapat duduk kembali untuk bersemedi. Tapi, biarpun begitu, tak urung butir-butir keringat dingin telah mengucur deras sekali. Tio Si Chiang masih tertawa terus, malah suara ketawanya itu semakin bergelombang dan kuat sekali. Sedangkan Pek Kui dan Xiang Wee Tujin tetap berdiri di sisi kawucunya itu, karena mereka tadi telah bersiap-siap. Waktu melihat Si Chiang bangkit dari kursinya, dia telah menyumpal telinga mereka dengan potongan kain. Juga anak buah Tio Si Chiang yang berada di luar gedung, Xiang Siang mereka telah memakai potongan kain untuk menyumpal kuping mereka, sehingga mereka terhindar dari pengaruh tertawa kau kau mereka. Walaupun Pek Wahiat Kui Han Suye Lim telah mengerahkan Wee Kangnya untuk melawan pengaruh tertawanya Si Chiang, toh akhirnya dia harus menyerah dengan kenyataan. Dengan mengeluarkan jeritan yang menyayatkan, dia melompat berdiri, lalu tubuhnya ambruk lagi ke lantai tak sadarkan diri. Han Hu Jin mendengar suara jeritan suaminya, hatinya jadi tergoncang dan disebabkan goncangan hatinya itu, di saat ga memandang suaminya terjungkal rubuh perlawannya jadi berkurang, maka itu, suatu perasaan yang aneh bergolak hebat di dirinya. Akhirnya, dia tak tak dapat melawan terus, dengan menjerit seperti halnya Pek Wahiat Kui tadi, dia ambruk dan pingsan tak sadarkan diri. Kim Si Hui Hang Chio Put Ting dan Boto mencelos hati mereka waktu melihat keadaan Pek Wahiat Kui suami istri. Mereka juga dapat merasakannya, kalau mereka bertahan beberapa saat, mereka pasti takkan dapat melepaskan diri. Dari pengaruh suara tertawaan Kau Kau Pek W.E. Kau itu, yang W.E. Kangnya telah mencapai kesempurnaan, maka itu, mereka mengambil keputusan kabur saja keluar. Namun, baru saja Chio Put Ting mau mengisyarakan istrinya untuk kabur saja meninggalkan gedung itu, tiba-tiba hatinya jadi dingin dan keringat dingin mengucur membasai keningnya. Kenapa tanda seru? Sebetulnya Kim Si Hui Hang Chio Put Ting dan Boto adalah dua tokoh lihai yang sulit dicari tandingannya, bagi mereka untuk melarikan diri dari ruangan tersebut tak begitu sulit, namun Chio Put Ting teringat bahwa kalau saja mereka melompat keluar, maka mereka akan terbinasa oleh racun Tok Sian, racun dewa yang tiah disebar oleh orang-orang Pek W.E. Kau. Inilah hebat kalau bertahan terus dari suara tertawa kau cunya Pek W.E. Kau itu, terang akhirnya mereka akan rubuh. Juga kalau mereka akan menyerang Tio Si Chiang, tentu Pek W.E. dan Sian W.E. Tujin akan menghalangi merlah dan disebabkan konsentrasi mereka terpecah, jiwa mereka akan terancam, mereka akan rubuh dan syaraf mereka akan pecah. Kalau sampai hal itu terjadi, itulah yang hebat. Untuk seterisnya mereka hidup tak menyerupai, manusia lagi mereka akan gila dan tak ingat lagi apa yang telah terjadi. Inilah yang tak diingini oleh Boto dan Kim Si Hwi Hong. Mereka jadi memutar otak, akhirnya mereka jadi nekat. Kim Si Hwi Hong Chio Put Ting memberi isyarat kepada istrinya, lalu dengan secara berbareng, dengan mengerahkan tenaga W.E. Keng, mereka menjerit secara berbareng untuk menutupi suara ketawa kau kau Pek W.E. kau yang tak putus-putusnya itu. Menggunakan saat itu, tembuh mereka menjelat ke pintu. Pek W.E. dan Sian W.E. Tujin ingin menghalangi mereka tapi kedua Tujin yang menjadi anak buah Pek W.E. kau tersebut kalah sebat, mereka tertinggal, Kim Si Hwi Hong dan Boto telah berada di luar. Anak buah Pek W.E. kau Yauk berada di luar, waktu melihat Kim Si Hwi Hong dan Boto melompat keluar, mereka menyerbu menghalangi. Tapi Chio Put Ting biar agak ketololan, dalam keadaan jiwanya terancam, dia mengerahkan kepandainya. Dasarnya dia memang lihai, maka dia malah gembira melihat anak buah Pek W.E. kau yang meluruk menyerbunya. Dengan sebat dia menjamret dua orang lalu dibanting dan di saat tubuhnya meluncur turun, dia jadi menginjak tubuh orang Pek W.E. kau itu, sehingga dia terhindar dari racun Tok Sian, begitu juga Boto, dia mengikuti perbuatan suaminya. Dia menjamret orang Pek W.E. kau, dibantingnya ke tanah dan di saat tubuhnya yang gemuk Boto itu meluncur turun, dia menginjak kedua tubuh orang itu, lalu menjejakan lagi, tubuhnya telah melayang melewati tembok sehingga dia tiba dengan selamat di luar garis dari racun itu. Kemudian, tanpa menoleh lagi mereka berdua merat secepatnya. Tapi baru saja beberapa langkah, di hadapan mereka telah menghadang H.W. Lo Otang Keh dan Kim Su El Otang Keh. Mereka berusaha menghalangi Kim Si Hwi Hang dan Boto. Namun kepandayan H.W. Lo Otang Keh dan Kim Su El Otang Keh tak seberapa mereka tak dapat berbuat banyak terhadap dua jago yang kosan itu, maka dengan sekali gemrak, H.W. Lo Otang Keh dan Kim Su El Otang Keh telah terpental dihajar oleh Boto dan Cio Potting. Kedua orang itu kemudian mengangkat langkah seribu, menjauhi orang-orang P.W. E. Kau. H.W. Lo Otang Keh dan Kim Su El Otang Keh jadi hanya mengawasi saja. Mereka tak berani untuk mengejar lagi, karena mereka menyadari bahwa mereka bukan tandingan Cio Potting dan Boto. Yang kasihan adalah dua orang P.W. E. Kau yang dipergunakan oleh Cio Potting dan Boto sebagai batu loncatan. Karena hanya menggunakan obat antitoksian di bagian kaki, begitu tubuh mereka ambruk di tanah dibanting oleh Kim Si Hwi Hang dan Boto, mereka menjerit-jerit dan bergulingan. Mereka menderita kesakitan yang hebat, karena A.A.D. rasakan tubuh mereka serasa seperti disengat oleh ribuan kalajengking, lalu tak memakan waktu lebih dari 4 detik, tubuh mereka menggelep tak tak bernafas lagi, dari mulut, hidung dan telinga mengalir darah yang telah menghitam kental. Itulah kehebatan racun toksian. Racun dewa, karena siapa yang terkena racun itu, jangan harap bisa tertolong lagi jiwanya. Tio Si Chiang, itu kau cecepek, B.W. E. Kau teiah menghentikan suara tertawanya. Dia menoleh kepada P.W. Yietu Jin dan S.Yang Wietu Jin dengan tersungging senyuman di bibirnya. Bukankah tak sulit untuk merebut kitab itu dari orang sebangsa Han Lok Yiu? Tanda tanya tegurnya pada S.Yang Wietu Jin. Cepat-cepat S.Yang Wietu Jin. Itu, napasnya hanya satu-satu dan tak lancar. Begitu juga keadaan P.W. Yiet Kui Han Su Ye Ling berikut keempat pengikutnya. Akaha, Loli Gumam Tio Si Chiang Perlahan. Tadi telah ku beri jalan. Hidup untukmu seorang, tapi kau berkeras. Sebetulnya aku juga ingin membalas. Budi In Su, tapi kau tak tahu diri dan tak mengenal gelagat. Untuk seterusnya kau akan gila dan sebetulnya hal itu tak mengembirakan hatiku lama kau kau P.W. Yiet Kau tersebut memandangi Han Hau Jin. Kemudian setelah menarik napas lagi, dia mengebaskan tangannya sambil duduk di kursi. P.W. Yiet dan S.Yang Wiet yang melihat kibasan tangan kau kau mereka itu cepat-cepat menuju ke arah Han Su Ye Ling. Mereka merogoh sakupat kuah Yiet Kui mengeluarkan sebuah kotak kayu jendana. Di bawahnya kotak yang berisi kitab pusaka itu kehadapan kau kau mereka. S.Yang Wiet kata Tio Si Chiang tertawa gembira waktu melihat kotak kayu jendana itu. Akhirnya kita berhasil juga memiliki kitab pusaka dan dia akan menerima kotak itu dari S.Yang Wiet Tujin. Namun, baru saja si kau kau P.W. Yiet Kau mengulurkan tangannya untuk mengambil kotak itu, tiba-tiba berkelebat sesosok bayangan dengan kecepatan yang luar biasa, tau-tau kotak kayu jendana yang berada di tangan S.Yang Wiet telah lenyap. S.Yang Wiet Tujin sampai mengeluarkan seru au tertahan, begitu juga yang lainnya. Tio Si Chiang mementang matanya lebar-lebar ke arah sosok bayangan itu, dilihatnya sosok tubuh itu telah berhenti dekat pintu, di tangannya terdapat kotak pusaka kayu jendana. Dia seorang laki-laki berpakaian dekil, rambutnya panjang menutupi sebagian wajahnya. Dia mengenakan topi persegi lima, sehingga sebagian wajahnya di bagian sebelah atas tertutup oleh hujung topi itu, dan wajahnya tak dapat dilihat tegas oleh orang. Tio Si Chiang, kau K.W. E. Kau tersebut, sangat mendengkol. Siapa kau tanda seru? Apakah kau tak takut mampus tegur kau? Kau itu bengis. Orang berpakaian dekil dan bertopi segi lima itu ketawa dingin. H. M. M. Siapa yang tak mengenal Tio Si Chiang sebagai kau K.W. E. Kau yang bertangan besi dan telegas sekali tanda seru dia menyahuti. Hu. Hu. Sayang aku terlambat datang kemari, kalau tidak orang-orang ini tentu takkan mengalami nasib yang menyedihkan begitu macam. Wajah Tio Si Chiang jadi berubah hebat, tapi dia tak berani sembarangan bergerak, karena kalau orang itu tak liai, tentu dalam anggapan kau K.W. itu, tak mungkin berani main gila di hadapannya. Maka dari itu cepat-cepat dia membungkukan tubuhnya sedikit. Bolehkah Siao Tei mengetahui nama besar reloheng tegurnya, suara kau K.W. ini berubah jadi lembut. Sambil membungkukan tubuh, kau K.W. ini melirik untuk melihat wajah orang itu, tapi tetap saja dia tak dapat melihat tegas, karena sebagian wajahnya selain tertutup oleh rambutnya yang panjang juga terhalang oleh hujung topi segi limanya. Si Chiang juga heran orang dapat masuk ke gedung itu tanpa dapat diketahui serta selamat dari toksian yang disebarkan di sekitar gedung tersebut. Orang itu telah ketawa dingin, dia menyahuti dengan suara yang sembar, aku Sigu dan bernama Kim Chiang dan kembali dia mendengus raya memasukkan kotak kayu cendana ke dalam sakunya. Oh, kiranya Gu Kyesu kata si Chiang secepat orang itu menyelesaikan perkataannya. Di antara Gu Kyesu dengan pihak kami dari P.W. kau tak ada sangkutan apapun, juga kita tak pernah berhubungan, seperti juga air sungai dan air sumur, tapi mengapa hari ini Gu Kyesu mempunyai minat untuk mencampuri urusan kami? Orang itu, yang ternyata memang Gu Kim Chiang, ketawa dingin lagi. Orang si Tio bentaknya dengan suara yang nyaring. Sebetulnya, kalau memang kau hendak memiliki kotak kayu cendana ini, ku kira cukup kau memintanya secara baik-baik kepada pemiliknya. Mengapa kau malah menggunakan kekerasan mencelakai keluarga Han sampai demikian macam? Wajah kau kau dari P.W. kau berubah. Sebetulnya si Tio ingin memberi jalan hidup kepada mereka, tapi orang-orang itu sungguh tak mengenal kebaikan orang, mereka terlalu bandel dan selalu berkeras, sehingga terpaksa si Tio harus menggunakan kekerasan pada mereka. Leputupun sudah untung, jiwa mereka tak si Tio kirim ke neraka. HMMM Gu Kim Chiang ketawa dingin. Apa bedanya dengan kau kau membunuh orang-orang itu dengan keadaannya sekarang? Malah keadaan mereka lebih menyedihkan lagi, sebab begitu mereka tersadar, mereka akan gila dan tak ingat lagi siapa diri mereka sendiri dan, sehabis berkata begitu, dengan tak terduga, Kim Chiang menggenjotkan tubuhnya, melesat keluar. Kalau memang kau kau ingin memiliki kitab pusaka ini, rebutlah dari ku teriaknya lagi. Melihat orang akan kabur, kau kau tek, B.W. kau jadi murka. Kejar teriaknya sambil dia juga menjejakan kakinya, sehingga tubuhnya melesat keluar akan mengejar Gu Kim Chiang. Anak buah Tio Si Chiang ingin menghayang halangi orang Shigu itu, namun Kim Chiang lihai sekali, dia dapat melarikan diri dari orang-orang itu. Juga racun toksian yang disebarkan di sekeliling rumah Honsu Yen Lim seperti juga tak membawa pengaruh apa-apa. Dalam sekejap metu saja, Kim Chiang telah lenyap dalam kegelapan malam. Tio Si Chiang sangat murka, di depan metu hidungnya orang berani main gila, maka itu sambil memerintahkan untuk mengejar, dia juga melesat ke muka untuk ikut melakukan pengejaran. Dalam sekejap saja, orang-orang itu telah meninggalkan gedung Pat Kwa Hiat Kui Honsu Yen Lim. Sedang melakukan pengejaran itu, Tio Si Chiang memutar otak, mengapa racun toksian tak berpengaruh sedikitpun pada orang Shigu itu. Tapi, dasar otaknya terang, Kau Kau Pek Bwe Kau sudah lantas dapat menduganya. Karena dilihat dari kepandayan orang yang lihai, memang suatu kemungkinan Kim Chiang telah mencekuk salah seorang anak buahnya dan memakai obat anti racun toksian itu, sehingga orang Shigu itu tak usah jari pada racun dewa yang hebat itu. Sepeninggalnya orang-orang Pek Bwe Kau, gedung Pat Kwa Hiat Kui Honsu Yen Lim jadi sunyi. Angin malam bertiup silir dingin, disertai oleh dendang binatang malam, sehingga gedung yang besar itu berubah keadaannya jadi menyeramkan sekali. Mayat-mayat bergelimpangan, mayat Jiyok Hoksia Ciu Ie, mayat Jie Sooke Ang Bian, dan juga mayat-mayat orang Pek Bwe Kau serta pelayan-pelayan dari keluarga Han, semuanya menambah keseraman suasana gedung itu. Sedangkan Han Hujin, Honsu Yen Lim serta murid-muridnya juga menggeletak seperti tak bernyawa lagi, napas mereka hanya tinggal satu-satu, seakan sedang berjuang melawan malaikat maut yang diutus oleh Giam Loong, Raja Aherat, untuk mencabut jiwa orang-orang itu. Dan, disebabkan oleh peristiwa tersebut di gedung Pat Kwa Hiat Kui Han Su Yen Lim, maka pergolakan dan badai dan taufan akan terjadi di dalam dunia persilatan. Gelombang hebat dan banjir darah akan bergolak di dalam sungai Telaga, jago dua silat yang kosen yang beraun cilan dan saling bunuh. Peristiwa mengerikan dan dasyat akan bermunculan, juga peristiwa-peristiwa aneh akan menguasai dunia persilatan, sehingga membingungkan jago-jago silat dan pemerintah. Semuanya bergolak tak dapat terkendalikan lagi dan apa yang akan terjadi itu hanyalah disebabkan bersumber dari peristiwa-peristiwa yang mergerikan. Siapa saja yang mengetahui apa yang akan terjadi di dunia persilatan di masa mendatang tentu akan menggigil ngeri dan mengkeret ketakutan, karena di dalam pergolakan yang akan terjadi itu, jiwa manusia benar-benar seperti tak berharga. Semua itu disebabkan oleh sejilid kitab pusaka yang menjadi perebutan di antara jago silat kosen serta ternama. Marilah kita mengikuti kisah dasyat ini karena apa yang telah terjadi di muka tadi, hanyalah sebagai pendahuluan dan penuturan cerita dari kisah dasyat seruling haus darah ini. Bab 11. Cahaya bintang di langit mulai pudar, karena hari telah mendekati menjelang fajar. Namun, udara masih gelap, suara binatang malam juga masih terdengar. Hanya diselingi oleh kokok ayam dan kicauan burung. Suasana di gedung Hon Suye Lin, itu jago tua bergelar Pat Kua Hiat Kui, masih menyeramkan. Bau anjir darah segar tercium menyendatkan pernapasan. Di antara keheningan yang menguasai gedung tersebut terdengar suara rintihan seorang bocah. Ternyata suara rintihan itu berasal dari sebuah kamar dan di dalam kamar itu, di lantai, menggeletak Hon Hon sambil memegangi tangannya. Walaupun tulangnya itu semula telah dibetulkan kembali oleh Hon Ho Jin, ibunya, namun perasaan sakit masih menguasai lengannya itu. Dia berusaha berdiri sambil memegangi tangannya, kemudian si bocah duduk di pembaringan. Keadaan sangat sepi sekali, dia jadi haran. Karena masih diingatnya tadi, dikala dia belum jatuh pingsan, di ruangan muka sangat ribut sekali, sebab perumah ayahnya telah didatangi penjahat. Mengapa sekarang jadi sepi dan sunyi tanda seru? Si bocah jadi heran, dia bangkit dari duduknya dan perlahan-lahan menuju ke pintu. Waktu pintu itu dibukanya, bau darah segar yang anjir menyerang penciumannya, hampir saja si bocah muntah disebabkan bau yang tak enak itu. Si bocah jadi lebih heran lagi, cepat-cepat dia keluar dari kamar itu dan menuju ke ruangan muka. Tapi, begitu dia melangkah dia melihat sesuatu yang mengejutkan. Di hadapannya menggeletak Losem dan Lojie, dua orang pelayan tuanya. Cepat Hon-Hon mendekati dan menelitikan keadaan Losem dan Lojie, dilihatnya kedua orang itu sudah tak bernapas, kepala mereka pecah keluar polonya. Terang semua itu perbuatan penjahat yang telah mengacau rumah ayahnya. Si bocah jadi meluap darahnya, cepat-cepat dia keluar menuju ke ruangan muka. Tapi waktu sampai di ruangan itu, kembali dia melengak, dia sampai berdiri mematung memandang terpaku pada beberapa tubuh yang menggelep tak tak bergerak.